Ayo Bu Tiproha Ayo Bu Siti Bu Siti aja Ayo mana Nanti kita akan ngomongin tentang Sistem kesenian Kemudian kita ngomongin sistem teknologi yang ada di Cirebon Maksudnya di closing mata kuliah Cirebon tadi itu ngomonginnya ringan-ringan Kemudian tentang kuliner Cirebon Enak nih Weekend, kemudian akhir Mau hujan Langsung dibas Pak Ujang Silahkan Bu Iproha Biar Ibu-Ibu kita gantian aja Bu Iproha silahkan Kita gantian aja Ini Mandu masuk atau Persentasi Pak Mandu, mandu, mandu Mempersilahkan Gangguan tadi Pak, bentar Pak Anaknya lari dan hujan soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita sampai pada pertemuan ke-13 Di sini saya langsung saja Sebelum Kita mulai presentasi Kita Baca surat al-fateha Terima kasih Bapak Ibu Selanjutnya kita akan presentasi Kelompok berapa ini Kelompok G ya Sekarang I Kelompok H Belum selesai Kelompok H belum selesai Kelompoknya siapa ya Saya Pak Soalnya Pak Holid Ada kelompok H itu Ada Pak Zainul Hadif Pak Bupati Mari Pak Hanif Ibu Hairani Pak Holid Pak Abdul Hafiz Pak Andi Muhammad Itu H Kemarin siapa yang belum Monggo itu Ada Pak Holid Sekarang Pak Sekarang Pak Holid Sekarang Pak Holid Monggo Dipersentasikan kelompok H Pak Terima kasih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu dosen yang terhormat Teman-teman Tempat Yang Semangat Eh baik Langsung saja Saya akan Memperhatikan Tentang Sintren Tarian Sintren Merupakan Sebuah seni Tari tradisional Dari Cirebon Yang mengandung Unsur Magis Ada presentasinya Yalah ya Pak Layarnya Dini Munculkan Pak Di setelahnya Pak Yang yang pegang Siapa saya Tak ada Saya pakai HP Saya juga pakai HP Mas Kajianul Saya mau pakai HP Ini Boleh Pak Apa Pak Pak Wisnu Pak Wisnu Sudah-sudah Itu ada Pak Ada Ini Saya bilang Sintren Tarian Sintren Merupakan Sebuah seni Tari tradisional Dari Cirebon Yang mengandung Unsur Magis Nama Sintren Yang ada pada Sepadan ini Ternyata merupakan Gabungan dari dua kata Yakni Si dan Tren Yang mana Dalam bahasa Jawa Kata Si Merupakan Supaungkapan Panggilan Yang memiliki Arti Ia Atau Dia Sedangkan kata Tren Berasal dari kata Tri Atau Putri Sehingga Sintren Memiliki arti Si Putri Atau Sang Penari Satu Secara Sintren Asal mula Nama Sintren Salah satunya Berasal dari kata Sindir Bahasa Indonesia Sindir Dan Tetaren Bahasa Indonesia Pertanyaan Melalui Syair-syair Yang perlu Dipikirkan Jawabannya Maksudnya Adalah Menyinir Dengan Menggunakan Sacak-sacak Atau Syair-syair Pada awalnya Sebelum Terbentuk Struktur Sintren Yang ada Seperti sekarang Ini Yang berupa Tarian Dengan wanita Di tengahnya Dahulu Awal Kesenian Ini Dipercaya Dimulai Dengan Aktivitas Berkumpulnya Para pemuda Yang saling Bercerita Dan memberikan Semangat Satu sama lain Terutama Setelah Kekalahan Besar Pada Perang Besar Cirebon Yang berakhir Sekitar Tahun 1818 Dalam Cerita Lisan Masyarakat Indramayu Dikenal Sama Dikenal Dengan Nama Seca Prati Seca Pranti Yang dipercaya Sebagai Abdi Pangeran Dipenugoro Yang berhasil Lolos Dari Belanda Setelah Kekalahan Perang Dipenugoro Yang berakhir Pada Tahun 1830 Dikatakan Bahwa Secabranti Memberikan diri Ke wilayah Indramayu Disana Dia bergaul Dengan para Pemuda Dan suka Membacakan Sacak-sacak Perjuangan Pada musim Dengan Pada musim Panen Tiba Di saat Para pemuda Sedang banyak Berkumpul Secabranti Kemudian Ikut bergabung Dan Menyanyikan Sacak-sacak Perjuangan Aktivitas Menyanyikan Sacak-sacak Ini Kemudian Diktahui Oleh Penjajah Belanda Dan Kemudian Dilarang Belanda Hanya Mengizinkan Adanya Suatu Kegiatan Yang diisi Dengan Pesta Wanita Penghibur Dan Minuman Keras Kegiatan Kegiatan Ini Juga Berusaha Belanda Lakukan Di dalam Kraton-Kraton Cirebon Sebelum Berakhirnya Perang Besar Cirebon Bahkan Para Para Jurid Belanda Yang Berada Di Kota Cirebon Senang Dengan Kegiatan Mabuk-mabukan Diiringi Dengan Para Penari Tayuk Hal Inilah Yang Kemudian Melatar Pelakangi Digunakannya Penari Wanita Sebagai Kedok Bahasa Indonesia Topeng Dalam Pertunjukannya Sementara Fokus Utamanya Tetaplah Sair-sair Yang Diucapkan Oleh Dalang Sintren Yang Didengarkan Oleh Para Pemuda Yang Mengilinginya Berlatih Untuk Memupuk Rasa Perjuangan Oleh Karenanya Pada Tahap Ini Sebagian Kalangan Menterjemahkan Sintren Sebagai Sinyo Bahasa Indonesia Pemuda Dan Tenen Bahasa Indonesia Berlatih Yang Artinya Pemuda Yang Sedang Berlatih Pada Tahap Ini Pola-pola Sajak Yang Digunakan Oleh Para Dalang Sintren Tidak Berubah Dari Sajak-sajak Tentang Perjuangan Perbedaannya Adalah Digunakannya Ronggeng Buyung Atau Penari Wanita Pada Pertunjukannya Yang Bertujuan Untuk Mengelabui Penjajah Belanda Selain Dari Kisah Perjuangan Pemuda-muda Cirebon Lewat Sair-sair Penyemangat Dalam Pagalan Sintren Kesenian Sintren Di Cirebon Juga Menampilkan Lirik-lirik Legenda Romantisme Antara Selasih Dan Sulandana Yang Populer Di kalangan Masyarakat Suku Jawa Hal tersebut Dikarenakan Letak Cirebon Yang Berdekatan Langsung Dengan Tanah Budaya Jawa Mengakibatkan Tingginya Interaksi Sosial Antara Suku Cirebon Dengan Suku Yang Kedua Persyaratan Penari Untuk Menjadi Seorang Penari Sintren Maka Sang Penari Tersebut Harus Dalam Keadaan Suci Dan Bersih Sebelum Melakukan Pementasan Maka Sang Penari Harus Melakukan Puasa Terlebih Dahulu Dan Menjaga Agar Tidak Berbuat Dosa Hal Ini Ditunjukkan Agar Roh Tidak Akan Mengalami Kesulitan Untuk Masuk Dalam Tubuh Penari Tiga Sintren Sebagai Media Dakwah Sintren Seperti halnya Kesenian Cirebon Yang lainnya Juga Dibergunakan Oleh Para Wali Untuk Menyebarkan Dakwah Islam Dan Mengajarkan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Sehari Hari Pada Bagelaran Sintren Di Wilayah Cirebon Penari Sintren Yang Dalam Keadaan Tidak Sadar Dan Kemudian Menari Ketika Dilemparkan Uang Dengan Jumlah Berapapun Akan Mengakibatkan Penarinya Jatuh Dan Tidak Bisa Berdiri Sendiri Sebelum Didirikan Oleh Dalam Sintren Menurut Kimamat Yang Merupakan Dalam Sintren Dari Sang Gartari Sekar Pandan Kesultanan Kecerbonan Nilai-nilai Dakwah Islam Yang Dibawa Oleh Pegelaran Sintren Adalah A Ranggap Atau Kurungan Ayam Bentuk Kurungan Ayam Yang Melengkung Berusaha Mengingatkan Bada Manusia Yang Menyaksikan Bahwa Bentuk Melengkung Itulah Bentuk Dari Fase Hidup Manusia Dimana Manusia Dari Bawah Akan Berusaha Menuju Puncak Namun Setelah Berada Di Puncaknya Manusia Kembali Lagi Kebawah Dari Tanah Kembali Menjadi Tanah Dilahirkan Dalam Keadaan Lemah Akan Kembali Pada Keadaan Yang Lemah Pula B Duit Atau Uang Uang Yang Lempar Membuat Penari Sintren Langsung Jatuh Lemas Bermakna Di Dalam Kehidupan Manusia Jangan Selalu Mendahulukan Duniawi Terlalu Serakah Keduniawi Akan Membuat Manusia Jatuh Kemudian Yang Keempat Perkembangan Tari Sintren Kesenian Tari Sintren Pada Mulanya Dipentaskan Pada Waktu Yang Sunyi Di Saat Malam Bulan Purnama Karena Kesenian Tari Ini Berhubungan Dengan Roh Halus Yang Masuk Kedalam Sang Penari Namun Kini Pementasan Tari Sintren Tidak Lagi Dilakukan Pada Malam Bulan Purnama Melainkan Dapat Juga Dipentaskan Pada Siang Hari Dan Bertujuan Untuk Menghibur Wisatawan Serta Memberi Acara Hajatan Kemudian Yang Kelima Melestarikan Sintren Kesenian Tari Sintren Merupakan Kesenian Tradisional Yang Harus Dijaga Dan Direstarikan Agar Tidak Menghilang Apalagi Di Tengah Arus Globalisasi Yang Mana Saat Ini Telah Banyak Hiburan Canggih Yang Berasal Dari Luar Negeri Dan Sedikit Demis Sedikit Akan Semakin Menggusur Kesenian Tradisional Untuk Itu Pemerintah Dan Masyarakat Perlu Memperhatikan Kelangsungan Dari Tari Sintren Ini Salah Satu Kesenian Tradisional Yang Dimiliki Oleh Cirebon Adalah Tari Sintren Yang Mana Tari Sintren Yang Menggambarkan Kesucian Dari Seorang Wanita Ini Mengandung Usur Magis Terima Kasih Untuk selanjutnya Silahkan Pak Abdul Hafiz Sudah Hadir Pak Abdul Hafiz Habit Kalau Nggak Ada Bisa Pak Andi Mungkin Yang Yang Ada Dulu Siapa Lantai Ada Kelompoknya H Pak Yang Lain Kelompok Yang Lain Mungkin Yang Didahulukan Lagi Ada Siapa Saja Lanjut Saya Lanjut Lanjut Kemudian Yang E Kesanian Brai Berdasarkan Sejarah Kesanian Brai Menurut Wahidin Diperkirakan Muncul Sekitar Abad Ke 14 Masehi Tentunya Merupakan Nyanyian Yang Dibawakan Sekelompok Masyarakat Dan Dinyanyikan Secara Berbarengan Kemudian Kesanian ini Digunakan Sebagai Media Penyebaran Agama Islam Oleh Kerana Itu Syair Lagu Yang Dinyanyikan Dalam Kesanian Brai Berisikan Puji Pujian Dan Ajakan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lirik Dari Pujian Pujian Dan Ajakan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merupakan Nilai Nilai Yang Ada Dalam Tasawuf Lantunan Lagu Dalam Kesenian Tersebut Bernuansa Bahasa Islami Dengan Menggunakan Bahasa Cirebon Dan Bahasa Arab Syair Dalam Brai Diiring Irbana Ketimpung Atau Kendang Kesenian Brai Biasanya Dilakukan Pada Saat Terang Bulan Burnama Dan Dipertunjukkan Di Halaman Atau Pelataran Rumah Kemudian Ada Iring Tarian Yang Seirama Dengan Musik Dan Syair Hal Ini Menjadikan Kesenian Brai Menjadi Khas Dan Unik Kesenian Brai Awalnya Ditampilkan Di Kraton Namun Seiring Berjalannya Waktu Kini Bisa Dikmati Siapa Saja Memasuki Abad Ke 19 Kesenian Brai Tersebut Telah Banyak Dimainkan Di Pesantren Di Cirebon Sebagai Seni Hiburan Oleh Para Santri Sehingga Kesenian Tersebut Menyebar Ke Desa Di Cirebon Pada Perkembangan Selanjutnya Seni Brai Sering Dimainkan Oleh warga Pada acara-acara Keagamaan Maupun Syukuran Contohnya Beratanggal Belasan Sampai Dua puluhan Bulan Muharram Malam Latul Qodar Maulid Nabi Keleheran Bayi Selamatan Rumah Dan Selamatan Dimakam Dengan Demikian Kesenian Brai Tidak Biasa Dan Memang Bukan Dimaksudkan Sebagai Seni Hiburan Dalam Panggung Untuk Ditonton Oleh Banyak Orang Namun Dengan Mulai Munculnya Beberapa Grup Brai Yang Sering Mengadakan Pertunjukan Yang Tujuannya Agar Kesenian Ini Tetap Lestari Dan Tidak Punah Seiring Perkembangannya Zaman Grup Brai Di Cirebon Mulai Menampilkan Kesenian Itu Pada Acara Yang Ramai Pengunjungnya Seperti Dalam Acara Pembukaan Musabakoh Filawatul Quran Atau MTQ Hal itu Sesuai Dengan Apa Yang Diungkapkan Yuti Dalam Bukunya Budaya Tradisi Yang Hampir Punah Bahwa Kesenian Tradisional Adalah Kesenian Yang Sejak Lama Turun Temurun Hidup Dan Berkembang Pada Suatu Daerah Masyarakat Akni Tertentu Yang Perwujudannya Mempunyai Peranan Tertentu Dalam Masyarakat Pendukungnya Sementara Di Era Globalisasi Ini Budaya Dan Tradisi Mulai Terkikis Karena Adanya Pengaruh Budaya Dari Luar Budaya Luar Tersebut Di Zaman Sekarang Sangat Mudah Untuk Diakses Kemudian Dipelajari Karena Adanya Media Teknologi Informasi Yang Sangat Canggih Sehingga Ruang Dan Waktu Seakan Tak Terbatas Karena Hal Tersebut Masyarakat Mulai Meninggalkan Budaya Dan Tradisi Yang Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Seperti Kesinan Brae Di Cirebon Semuanya Orang Kini Menginginkan Sesuatu Yang Serba Instan Padahal Apabila Kita Mengkaji Sebuah Filsafat Tentang Budaya Dan Tradisi Di Jawa Justru Mempunyai Pengaruh Yang Begitu Besar Hal Ini Senada Dengan Apa Yang Diungkapkan Sudara Sono Dalam Bukunya Perkembangan Kesenian Kita Menyelang Abad 19 Bahwa Dampak Paling Jelas Dari Masuknya Budaya Luar Terutama Barat Ke Indonesia Adalah Menurunnya Minat Masyarakat Terutama Generasi Muda Terhadap Suatu Yang Sifatnya Etnik Hal Ini Disebabkan Oleh Pemahaman Tentang Seluk Peluk Seni Ini Sendiri Sangat Lemah Keberadaan Kesenian Tradisional Yang Semakin Hari Semakin Ditinggalkan Oleh Masyarakat Yang Terpengaruh Oleh Perkembangan Zaman Memerlukan Adanya Sikap Mental Yang Bertanggung Jawab Dari Para Pecinta Seni Khusususnya Kesenian Bray Yang Sekarang Ini Kurang Begitu Diminati Oleh Masyarakat Pada Umumnya Dan Generasi Muda Pada Khususnya Hal Ini Tentu Tercemin Dengan Pendapat Sediawati Dalam Bukunya Pertumbuhan Seni Pertunjukan Berikut Seni Tradisi Juga Menjadi Isoterik Karena Sebagian Besar Pendukungnya Sudah Meninggalkan Dengan Berbagai Alasan Bahwa Seni Tradisi Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Arus Perkembangan Zaman Sudah Tidak Memadai Cita Rasa Modern Alangkah Celaka Masyarakat Kita Sekarang Ini Dengan Yang Lama Belum Dikenal Dengan Yang Baru Sudah Dikenal Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Keinginan Apresiasi Menjadi Lebih Penting Bentuk Dari Kesenian Tradisional Saat Ini Sedang Sedang Atau Telah Mengalami Perkesiran Fungsi Di Masyarakat Akibat Dari Dinas Dinamisasi Kehidupan Yang Menurut Adanya Berubahan Seiring Dengan Berubahnya Zaman Dan Pola Pikir Masyarakat Perubahan Perubahan Dalam Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Nilai Tersebut Pada Kenyataan Di Lapangan Terdapat Beberapa Versi Atau Pandangan Terhadap Seni Dan Budaya Pada Satu Pihak Ada Yang Ingin Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Kemajuan Dari Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pada Lain Pihak Ada Yang Mempertahankan Nilai-nilai Lama Dari Budaya Sebagai Warisan Leluhurnya Bahkan Tidak Sedikit Orang Yang Mengetahui Seni Dan Budaya Daerahnya Sendiri Sementara Seni Dan Budaya Asing Dipertahankan Dalam Gaya Kehidupannya Kepunahan Sebuah Kesenian Lokal Sebagai Aset Budaya Daerah Dapat Terjadi Apabila Dalam Masyarakatnya Terutama Generasi Muda Kurang Peduli Dan Tidak Mempunyai Keinginan Untuk Meneruskan Mengembangkan Serta Melestarikan Keberadaan Seni Tradisional Tersebut Para Generasi Muda Umumnya Lebih Memilih Untuk Menikmati Kesenian Kesenian Yang Bersifat Lebih Modern Kesenian Brae Merupakan Salah Satu Aset Kesenian Yang Ada Di Daerah Kabupaten Dan Kota Cirebon Sebagai Salah Satu Seni Budaya Yang Sangat Menyatu Dengan Kehidupan Masyarakat Maka Kesenian Ini Perlu Dipertahankan Eksistensi Dan Kelestarian Menurut Salah Satu Pelaku Kesenian Brae Nurul Iman Bayalangu Kidul 21 Agustus 2017 Menyebutkan Kalau Kesenian Ini Hanya Dilakukan Dan Dinikmati Oleh Satu Generasi Saja Yaitu Kebanyakan Dari Mereka Yang Sudah Berumur 40 Tahun Keatas Dengan Kenyataan Seperti Ini Bukan Tidak Mungkin Jika Beberapa Tahun Kedepan Aset Seni Yang Berharga Ini Bisa Hilang Ditelan Zaman Yang Semakin Modern Upaya 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 Untuk Pelestarian Dari Intansi Terkait Di Cirebon Pun Dirasakan Masih Kurang Terhadap Keberadaan Dan Perkembangan Kesenian Brae Setelah Semakin Berkembangnya Modernisasi Di Tengah Kehidupan Masyarakat Maka Kesenian Brae Mulai Dipentaskan Di Berbagai Kesempatan Yang Ditujuannya Agar Kesenian Ini Dapat Diperkenalkan Pada Generasi Muda Dan Sebagai Bentuk Upaya Agar Kesenian Brae Tetap Lestari Sampai Generasi Yang Akan Datang Seni Budaya Tradisional Yang Ada Di Cirebon Sudah Seharusnya Dijaga Bukan Hal Yang Mustahil Jika Suatu Saat Akan Mengalami Kekosongan Yang Berujung Pada Punahnya Kesenian Tersebut Di Tempat Seni Budaya Itu Dan Berkembang Padahal Mengingat Keberadaannya Sebagai Salah Satu Komoditi Penting Dalam Seni Budaya Masyarakat Khususnya Seni Rupa Kesenian Brae Ini Sudah Seharusnya Mendapat Perhatian Yang Lebih Dari Pemerintah Karena Hal Ini Dikhawatirkan Bisa Mengkikis Secara Perlahan Kelestarian Kekhawatiran Ini Pun Diperkuat Dengan Adanya Kenyataan Bahwa Ada Permasalahan Dari Segi Regenerasi Karena Cenderung Berjalan Di Tempat Ronggeng Lanjut Ronggeng Bugis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Nah Yang Punya Yang Punya Masih Belum Belum Menampak Oleh itu Saya Menandukannya Ronggeng Bugis Ronggeng Bugis Adalah Ronggeng Yang Berasal Dari Bugis Yaitu Daerah Di Selawesi Selatan Selawesi Selatan Yang Sekarang Keadaan Ronggeng Bugis Ini Berawal Saat Sunan Gunung Jati Pada Tahun Pada Tahun 142 Masih Mungkin Ini Tahunnya Keliru Pada Tahun 142 Masih Menyatakan Kemerdekaan Negara Cirebon Yang Terlepas Dari Kekuasaan Maharaja Pakuan Pajadaran Pada Saat Itu Negara Cirebon Memiliki Pasukan Pelik Sandi Itu Prajurit Sandi Yuda Yang Melakukan Kegiatan Sepionasi Di Wilayah Pajajaran Untuk Mengetahui Reaksi Dari Kenyataan Kedaulatan Penuh Negara Islam Cirebon Pasukan Tersebut Merupakan Yang Anggotanya Terdiri Atas Orang-orang Berani Bermintal Kuat Serta Pandai Menyamar Menurut Sumber Tradisi Bisan Dalam Perjalanan Waktu Yang Panjang Kerajaan Cirebon Dibantu Oleh Prajurit Prajurit Bugis Baik Di Era Galuh Masa Per Per Tugis Maupun Masa Kolonial Belanda Keberadaan Prajurit Bugis Dalam Waktu Yang Cukup Lama Telah Menyebabkan Mereka 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 Membentuk Komunitas Langkap Dengan Budaya Asal Mereka Secara Umum Kata Ronggeng Adalah Menari Wanita Atau Tanda Primadonna Sebagai Teman Menari Misalnya Pada Tayuban Bugis Adalah Nama Tempat Yang Sekarang Dikenal Dengan Makassar Dengan Demikian Pengertian Ronggeng Bugis Adalah Tarian Yang Berasal Dari Bugis Menurut Cerita Tarian Bugis Ini Tercipta Atau Diilhami Dari Kisah Sejarah Masa Lalu Saat Kerajaan Cirebon Dibantu Oleh Kerajaan Bugis Baik Di Era Galuh Masa Portugis Maupun Masa Kolonial Belanda Ketiga Bantuan Kerajaan Bugis Tidak Diperlukan Lagi Mereka Kembali Ke Bugis Sebagian Kecil Sisanya Meninggalkan Cirebon Meninggalkan Diri Karena Telah Merasa Betah Dan Ikat Perkawinan Dengan Orang Sirebon Kementasan Renggalkan Bugis Diringi Oleh Gamalan Atau Waditra Yang Terdiri Atas Kelenang Gong Kecil Kandang Kecil Kecrak Dan Saron Para penari Semuanya Laki-laki Yang Menggunakan Kebayak Berwarna Mencolok Dan Sanggul Kecil Ditempelkan Di belakang Kepala Pada Posisi Miring Mencolok Menyolok Dan Gambar Bibir Yang Miring Sehingga Perpaduan Seluruh Kiasan Yang Digunakan Memenculkan Kesan Lucu Yang Mengandung Tawa Yang Mengundang Tawa Tata Rias Dan Pakaian Yang Digunakan Tidak Selamanya Baku Semua Dapat Berubah Sesuai Dengan Bayangan Kesan Yang Akan Mengundang Gelak Tawa Penonton Jumlah Penari Pada Satu Pemantasan Tidak Ditentukan Secara Khusus Rata Berjumlah Antara Empat Sampai Dengan Sembilan Orang Jumlah Penari Akan Disesuaikan Dengan Luas Arena Pemantasan Tarian Tersebut Rata Memerlukan Arena Cukup Luas Karena Dilakukan Dengan Gerak Lincah Penumprakan Atraktif Dan Dilakukan Oleh Beberapa Penari Atraksi Ini Atraksi Tari Dimulai Dengan Munculnya Seorang Penari Yang Memperagakan Gerakan Lucu Gerakan Tarian Yang Dibawakan Beritmik Pelang Dan Gemulai Setelah Itu Muncul Enam Penari Lain Beriringan Melakukan Gerakan Tarian Sama Melenggok Dengan Berbagai Gerakan Selanjutnya Gerakan Yang Mengandung Cerita Lucu Berbagai Gerakan Lucu Tersebut Berlangsung Antara 10 Hingga 15 Menit Pelucuan Tidak Terbatas Pada Gerakan Juga Memampatkan Hiasan Yang Dikenakan Misalnya Sanggul Salah Seorang Penari Copot Lalu Sanggul Tersebut Dilemparkan Ke arah Pemain Jalan Pertunjukan Apabila Dilakukan Pada Panggung Pertunjukan Diawali Dengan Tetalu Beran Lebih Selama 5 Menit Penari Keluar Pada Penampilan Pertama Gerak Taring Masih Lembut Pada Penampilan Berikutnya Gerak Taring Lincah Dan Dinamis Semua Anggota Tubuh Termasuk Mata Mulut Dan Rambut Digerakkan Dengan Lucu Dan Didominasi Oleh Gerak Mengintai Dan Mengawasi Apabila Telah Dianggap Cukup Waktunya Maka Pertunjukan Diakhir Dengan Gerak Tari Berjalan Penari Tulik Sandi Biasa Ditarikan Oleh Minimum Empat Orang Bahkan Bisa Sampai Belasan Orang Namun Setiap Individu Penari Bisa Mengalukan Improvasi Gerak Sesuai Dengan Gaya Masing Masing Kesimpulan Sekali Kesimpulan Dari Makalah Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Kompo Kita Dapat Menarik Kesimpulan Yang Rupa Yang Dutulis Disini Yaitu Keberagaman Seni Yang Ada Di Indonesia Harus Dipertahankan Dan Dilestarikan Kenapa? Karena Dengan Kesenian Indonesia Itu Dikenal Luas Karena Dengan Kesenian Juga Inilah Indonesia Menjadi Negara Yang Diakui Kesenian Bukan Hanya Sebagai Pajangan Dan Tontonan Saja Namun Seni Mengandung Adat-istiadat Yang Telah Terpelihara Sejak Dahulu Kala Kesenian Menjadi Upacara Yang Suci Dan Tak Terkira Nilainya Sistem Kesenian Jirebon Adalah Salah Satu Contoh Yang Menarik Dari Budaya Lokal Yang Kaya Dan Beragam Di Indonesia Ini Hal Ini Merupakan Norisian Budaya Yang Penting Dan Menjadi Bagian Integral Dan Integral Dari Identitas Masyarakat Cirebon Serta Warisan Seni Tradisional Yang Patut Dijaga Dan Di Apresiasi Taran Daripada Kelompok H Yaitu Pendekatan Dan Kuranya Pengamatan Tentu Akan Muncul Kesulitan Kesulitan Di Kemudian Hari Lihat Latar Belakang Tersebut Maka Diberingkan Penelitian Tentang Metode Kesenian Cirebon Mengetahui Makna Tema Simbol Yang Perkandung Dalam Kesenian Serta Pelestarian Dalam Budaya Di Kota Cirebon Agar Dapat Menambah Pengetahuan Terhadap Kebudayaan Sebagai Warga Negara Dan Mahasiswa Yang Baik Bisa Memanfaatkan Kecerdasan Dalam Melestarikan Mengembangkan Dan Mentransformasikan Budaya Ini Agar Dapat Menarik Wisatawan Baik Wisatawan Domestik Maupun Wisatawan Manca Negara Demikian Makalah Kelompok H Yaitu Tentang Sistem Kesenian Yang Ada Di Kota Cirebon Saya kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya kita akan Presentasi Kelompok I Tentang Apa Ini Pak Saya bantu Kelompok I Tentang Sistem Kesenian Cirebon Kita Ngomongin Ukiran Batik Dan Batik Ada Pak Wahyu Pak Ismawan Pak Suprianto Sama Pak Muhammad Sahid Silahkan Pak Wahyu Ada Pak Ismawan Kalau Nggak ada Nanti Diloncat Di Kelompok J Aja Bu Kelompok J Yang ada Jadul Kelompok J Ada Kelompok J Ada Ada Bunyaya Kelompok J Silahkan Yang mau Jadi Moderator Kelompok J Siapa Ini Aja Bu Yang Langsung Aja Bunyaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saya Izin Dari Kelompok J Akan Mempresentasikan Tentang Sistem Teknologi Yang Ada Di Cirebon Kelompok J Terdiri Dari Tujuh Orang Ya Ini Pak Sepul Mujab Menjelaskan Tentang Kereta Vaksin Nagaliman Kemudian Pak Subekhi Menjelaskan Tentang Kereta Singabarong Bapak Khoyeruddin Menjelaskan Berati Gede Wisnu Ginajar Menjelaskan Gapura Lawang Bentar Ferry Perandana Menjelaskan Masjid Cipta Rasa Sarifatul Hayati Menjelaskan Gua Sunyarangi Dan Saya sendiri Menjelaskan Tentang Singabarong Baiklah Untuk mempersingkat Waktu Mari kita Maju Mari kita Mulai Ke Materi Pertama Yaitu Kereta Vaksin Nagaliman Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Sepul Mujab Kepadanya Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Kereta Paksi Nagaliman Kereta Paksi Nagaliman Merupakan hasil Produksi Kebudayaan Yang dibuat Oleh Individu Atau Sekelompok Masyarakat Sebagai Refleksi Dari Adanya Gagasan Dan Tindakan Yang Dihasilkan Di Tempat Dan Periode Tentu Kota Cirebon Dikenal Sebagai Kota Kesultanan Yang Memiliki Beragam Macam Budaya Di Jawa Barat Tentunya Mempunyai Simbol Kota Yang Dapat Diingat Oleh Setiap Penduduk Salah Satu Simbol Yang Dimiliki Oleh Kota Cirebon Ialah Diambil Dari Salah Satu Artefak Bersejarah Di Keraton Kanoman Yang Ada Sejak Masa Sunan Gunung Jati Yaitu Kereta Kencana Paksi Nagaliman Merupakan Salah Satu Artefak Bersejarah Yang Dibuat Oleh Pangeran Losari Untuk Kakeknya Yaitu Sunan Gunung Jati Serta Digunakan Untuk Upacara Keraton Kanoman Dan Salah Satu Alasan Kereta Paksi Nagaliman Dijadikan Sebagai Simbol Kota Cirebon Ialah Dikarenakan Kereta Kencana Tersebut Sudah Memberikan Pengaruh Yang Cukup Besar Terhadap Kesultanan Di Kota Cirebon Pada Waktu Itu Kota Cirebon Merupakan Bagian Wilayah Provinsi Jawa Barat Yang Terletak Di Sebelah Timur Dan Merupakan Perbatasan Sekaligus Pintu Gerbang Menuju Provinsi Jawa Tengah Menurut Sulendra Diningrat Berdasarkan Naskah Babat Sunda Dan Adja Pada Naskah Carita Purwakat Saruban Negari Cirebon Awalnya Merupakan Sebuah Dusun Berkembang Menjadi Sebuah Desa Besar Dan Diberi Nama Saruban Bahasa Sunda Sampur Karena Terdapat Sampuran Pendatang Dari Berbagai Suku Agama Bahasa Adat Istiadat Dan Mata Pencaharian Yang Berbeda Untuk Hidup Atau Berdagang Saat Itulah Beberapa Aktivitas Yang Sering Dilakukan Dan Terjadi Di Cirebon Adalah Islam Karena Perkembangan Sangat Pesat Oleh Salah Satu Sungsang Atau Raja Cirebon Berhasil Mendominasikan Islam Atau Kesultanan Sebagai Pengatur Di Cirebon Sejak Dulu Hingga Sekarang Menurut Siam Dalam Mahes 2 2009 Memaparkan Bahwa Simbol Mengungkapkan Sesuatu Yang Sangat Berguna Untuk Melakukan Komunikasi Berdasarkan Apa Yang Dijelaskan Oleh Siam Di Atas Bahwa Sebuah Simbol Memiliki Ungkapan Yang Terkandung Dalam Objek Tersebut Sehingga Terlahirlah Sebuah Komunikasi Yang Disampaikan Komunikasi Apa Yang Disampaikan Oleh Sebuah Simbol Tersebut Sehingga Dapat Dirasakan Oleh Paca Indra Manusia Paksi Naga Liman Merupakan Simbol Identitas Hibiditas Cirebon Yang Artinya Struktur Kebudayaan Cirebon Berbentuk Dari Tiga Kekuatan Besar Yaitu Kebudayaan Islam Yang Disimbolkan Dengan Paksi Burung Kebudayaan Cina Disimbolkan Dengan Naga Dan Kebudayaan Hindu Disimbolkan Dengan Liman Atau Gajah Kemungkinan Besar Kereta Ini Adalah Salah Satu Harta Peninggalan Kiageng Tapa Raja Singapura Atas Gagasan Pangeran Losari Yang Menjadi Warisan Pangeran Haji Walang Sung Sang Atau Pangeran Haji Cakrabuana Kereta Ini Terakhir Kali Dipergunakan Atau Berada Di Jalan Pada Tahun 1933 Sejarah Kereta Paksi Nagaliman Sejarah Paksi Nagaliman Diawali Pada Tahun Sunan Gunung Jati Yang Mana Cucunya Yaitu Pangeran Losari Yang Ingin Memberikan Hadiah Kepada Kakeknya Yang Sedang Berulang Tahun Yang Secara Artefak Dibuat Pada Tahun 1350 Saka Angka Jawa Bahasa Nacaraka Yang Terukir Di Leher Keretanya Raharja 2019 Kereta Paksi Nagaliman Pertama Kali Dioperasikan Oleh Sunan Gunung Jati Kendaraan Ini Telah Sering Digunakan Dalam Rangkaian Acara Seperti Upacara Adat Kepentingan Kesultanan Untuk Menghadiri Undangan Para Raja Di Saat Itu Kira Pengantin Yang Turun Temurun Dilakukan Oleh Para Sultan Sultan Yang Menjabat Dijadikan Sebagai Kendaraan Perang Pada Saat Itu Penyerangan Yang Ditargetkan Kepada Kerajaan Galuh Namun Dengan Berjalannya Waktu Kereta Paksi Nagaliman Berhenti Beroperasi Dikarenakan Umurnya Yang Telah Tua Dan Raku Kereta Paksi Nagaliman Diberhentikan Pada Masa Operasinya Pada Tahun 1997 Dan Telah Diperkirakan 600 Tahun Kereta Kencana Ini Digunakan Sebagai Kendaraan Spesial Pada Waktu Itu Sekarang Ini Kegunaan Kereta Paksi Nagaliman Telah Berubah Kegunaannya Dimusiumkan Dan Diabadikan Sebagai Artefak Menjadi Simbol Dari Kebudayaan Yang Berada Di Cirebon Dalam Hal Ini Dikeranakan Umur Kereta Yang Telah Tua Dan Rapuh Yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pada Kereta Paksi Nagaliman Untuk Kereta Paksi Nagaliman Paksi Nagaliman Merupakan Kereta Kencana Kesultanan Kanoman Cirbon Berukuran Panjang 3 meter Tinggi 2,6 meter Dan Memiliki Roda Yang Bergaris Tengah 1,5 meter Sesuai Dengan Namanya Yang Berasal Dari Bahasa Sansekerta Yaitu Paksi Burung Naga Ular Dan Liman Dalam Bahasa Jawa Yaitu Gajah Perpaduan Antara Karakteristik Ketiga Ekor Binatang Tersebut Badan Kereta Sebagai Tempat Duduk Penunggangnya Berbentuk Badan Gajah Yang Sedang Melipatkan Kakinya Sisi Kiri Dan Kanannya Ditutupi Sayap Burung Garuda Sedangkan Di bagian Belakang Berekor Ular Naga Berleher Naga Dan Pada Kepala Tampak Adanya Perpaduan Karakteristik Naga Dan Gajah Profil Wajah Mencerminkan Wajah Gajah Dengan Belalai Mencuat Ke Atas Yang Ditancapi Senjata Trisula Sebagai Konsep Agama Hindu Adapun Profil Naga Dituangkan Kedalam Bentuk Mulut Taring Telinga Dan Tanduk Kereta Kencana Ini Berwarna Merah Diperinda Dengan Kuning Emas Ragam Hiasan Bermotif Wadasan Batu Karang Mega Mendung Atau Awan Berupakan Ciri Khas Dari Ragambias Cirebon Ciri Lain Dari Benda Berjarah Ini Ialah Tidak Memiliki Candra Sangkala Seperti Biasanya Benda Benda Kuno Melainkan Berangkat Tahun Dengan Menggunakan Huruf Jawa Tertera Pada Lehernya Angkat Tahun 1530 Saka Atau 1608 Masehi Diperkirakan Dibuat Pada Masa Pemerintahan Penembahan Ratu Hal Yang Sama Adanya Peninggalan Roda Kereta Bekas Tunggangan Panembahan Girilaya Panembahan Ratu 2 Yang Ditemukan Di Kampung Pakalangan Sekitar Gunung Sembung Cirebon Pembuatan Kereta Ini Tidak Diketahui Dengan Pasti Namun Dapatlah Diperkirakan Bahwa Ia Seorang Bertinggi Ia Dapat Mewujudkan Kereta Kencana Yang Anggun Penuh Kewibawaan Sebagai Kereta Kebesaran Raja Atau Sultan Sudah Barang Tentu Pula Dari Hasil Pekerjaan Yang Apik Tercermin Adanya Ragam Hias Yang Melekat Konsep Magis Tentang Hal Yang Suci Berupa Air Tanah Dan Udara Tertuang Dalam Wujud Vaksi Nagaliman Adanya Dunia Bawah Atau Air Yang Dilambangkan Dengan Liman Dan Dunia Atas Atau Udara Dilambangkan Dengan Burung Jika Ditelusuri Lebih Lanjut Diduga Dipayung Dengan Kemiringan As 40 Derajat Dan Ukurannya Yang Telah Menggunakan Satuan Sentimeter Merupakan Pengaruh Zaman Sesudahnya Yaitu Eropa Sejak Tahun 1930 Kereta Tersebut Tidak Digunakan Lagi Disimpan Di Museum Milik Keluarga Sultan Kanoman Walaupun Demikian Masyarakat Cirebon Masih Mencintai Dan Mengagumi Kehadiran Vaksi Nagaliman Di Keraton Kanoman Terbukti Dengan Sering Salah Satu Cara Agar Mendapatkan Keberkahan Itu Masyarakat Percaya Dengan Mengusapkan Sapu Tangan Pada Badan Kereta Kemudian Diusapkan Pada Wajahnya Mereka Percaya Bahwa Benda-benda Kuna Peninggalan Raja-Raja Terdahulu Masih Memiliki Kekuatan Gait Multikultural Yang Terkandung Pada Kereta Vaksi Nagaliman Multikultural Berarti Beranekaragam Kebudayaan Menurut Parsudi Suparlan 2002 Akar Kata Dari Multikulturalisme Adalah Kebudayaan Atau Kultur Yaitu Kebudayaan Yang Dilihat Dari Fungsinya Sebagai Perdoman Bagi Kehidupan Manusia Multikulturalisme Adalah Sebuah Ideologi Dan Sebuah Alat Atau Meningkatkan Derajat Manusia Dan Kemanusia Untuk Dapat Memahami Multikulturalisme Diperlukan Landasan Pengetahuan Yang Berupa Bangunan Konsep Konsep Yang Relevan Dan Mendukung Keberadaan Serta Berfungsinya Multikulturalisme Dalam Kehidupan Manusia Sedangkan Menurut Kim Lits KW 2002 Konsep Multikultural Ialah Perangkat Buah Pikiran Yang Relatif Mempunyai Keraumonisan Dengan Gagasan Yang Membentuk Sebuah Mosaik Kebudayaan Yang Terbentuk Oleh Kompleksitas Sehingga Perlahan Terbentuklah Kebudayaan Baru Hasil Dari Hibridasi Tersebut Contohnya Akulturasi Pada Kebudayaan Cirebon Yang Merupakan Kawin Silang Dari Kebudayaan Jawa Islam Hindu Dan Konghucu Kota Cirebon Yang Meskipun Secara Sejarah Merupakan Kebanyakan Masyarakat Yang Terpengaruh Oleh Multikulturalisme Atau Berbagai Kebudayaan Hibriditas Pada Paksi Nagaliman Merupakan Bentuk Representasi Dari Multikulturalisme Yang Terjadi Di Cirebon Hibriditas Pada Konteks Kebudayaan Cirebon Dipresentasikan Oleh Pembuat Dari Paksi Nagaliman Yang Merupakan Kawin Silang Antara Paksi Hurung Dari Islam Naga Ular Dari Tiongho Dan Liman Gajah Dari Hindu Kesimpulan Kereta Paksi Nagaliman Kereta Paksi Nagaliman Merupakan Hasil Produksi Kebudayaan Yang Dibuat Oleh Individu Atau Kelompok Masyarakat Sebagai Refleksi Dari Adanya Gagasan Dan Tindakan Yang Dihasilkan Di Tempat Dan Periode Tertentu Paksi Nagaliman Merupakan Kereta Kencana Kesultanan Kanoman Cirebon Yang Diperoleh Dari Akulturasi Kebudayaan Cirebon Yang Merupakan Kawin Silang Dari Kebudayaan Jawa Islam Hindu Dan Kohucu Kereta Paksi Nagaliman Merupakan Peninggalan Kuno Namun Hingga Sekarang Masih Eksis Dan Bahkan Dijadikan Simbol Identitas Dibiditas Kota Cirebon Demikian Tentang Kereta Vaksina Galiman Selanjutnya Kereta Singap Buna Dini Terima kasih Pak Saya Pulmuja Pertas Pembahasannya Tentang Kereta Vaksina Galiman Selanjutnya Ini kita Akan Membahas Tentang Kereta Singab Barong Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Subki Kepadanya Kami Persilakan Speakernya Dibuka Pak Terima kasih Banya Untuk Bahasan Selanjutnya Yaitu Kereta Singab Barong Kereta Singab Barong Merupakan Salah Satu Benda Busaka Yang Dimiliki Keraton Kesepuan Cirebon Dahulunya Kereta Singab Barong Ini Menjadi Kendaraan Yang Biasa Digunakan Sultan Saat Menggelar Kirab Setiap Satu Muharram Dilihat Dari Bentuknya Kereta Singab Barong Yang Dipuat Pada Tahun 1549 Masahi Itu Dihiasi Dengan Ukiran Ukiran Yang Menggambarkan Beberapa Bentuk Bagian Tubuh Hewan Seperti Sayap Burung Topalanaga Yang Sedang Menjulukan Lidah Dan Beleleh Gajah Yang Sedang Memegang Senjata Trisula Ukiran Ukiran Bagian Tubuh Hewan Itu Yang Menghiasi Kereta Singab Barong Merupakan Gambaran Dari Terjalinya Persahabatan Antara Cirepon Dengan Beberapa Negara Lain Seperti Cina India Dan Mesir Beleleh Gajah Itu Melambangkan Kalau Cirepon Bersahabat Dengan India Kemudian Kepala Naga Melambangkan Jika Cirepon Bersahabat Dengan Cina Kalau Sayap Burung Melambangkan Bawah Cirepon Itu Bersahabat Dengan Mesir Ketiga Unsur Budaya Dari Tiga Negara Seperti Cina India Dan Mesir Itu Disatukan Menjadi Senjata Trisula Tri Artinya Tiga Dan Sula Artinya Tajam Tetapi Tajam Yang Dimasuk Disini Adalah Bukan Tajam Senjatanya Melainkan Tajamnya Alam Pemikiran Manusia Yaitu Seperti Cipta Rasa Dan Karsa Adapun Nama Singa Barong Yang Disematkan Pada Kereta Busaka Keraton Kesepon Cirepon Ini Merupakan Kata Diambil Dari Bahasa Cirepon Seperti Singa Yang Berarti Singarani Dan Barong Yang Berarti Bareng Bareng Atau Bersama Sama Jadi Yang Memberi Nama Singa Barong Ini Orangnya Bersama Sama Atau Singarani Bareng Bareng Kalau Dalam Bahasa Cirepon Kereta Singa Barong Yang Kini Tersimpan Di Museum Keraton Kesepon Itu Merupakan Kendaraan Busaka Yang Dibuat Pada Tahun 1549 Masehi Oleh Panembahan Losari Adapun Yang Menjadi Jurukirnya Bernama Kinataguna Kereta Ini Dibuat Dengan Menggunakan Bahan Kayu Laban Kemudian Dari Warnanya Kereta Ini Dibalut Dengan Cat Yang Terbuat Dari Bahan Campuran Serbuk Emas Dan Juga Intan Sementara Yang Menjadi Tenaga Penggeraknya Adalah Empat Ekor Kerbo Albino Atau Kerbo Bule Yang Yang Menjadi Keistimewaan Dari Kereta Singabarong Ini Meski Dibuat Pada Tahun 1549 Masehi Tetapi Sudah Menggunakan Teknologi Power Steering Dan Suspensi Kereta Singabarong Yang Telah Berusia Ratu Tahun Ini Terakhir Kali Digunakan Pada Tahun 1942 Kini Kereta Singabarong Itu Tersimpan Di Museum Pusaka Keraton Kesepuhan Dan Dikelilingi Oleh Pelindung Yang Terbuat Dari Kaca Kereta Singabarong Yang Asli Terakhir Kali Digunakan Pada Tahun 1942 Setelah Itu Kalau Kirap Setiap Satu Muharam Yang Digunakan Kereta Singabarong Yang Duplikat Kereta Singabarong Yang Duplikat Itu Dibuat Pada Tahun 1996 Kereta Singabarong Merupakan Salah Satu Peninggalan Bersejarah Dan Fenomenal Milik Keraton Kesepuhan Ceripun Dahulu Kereta Tersebut Digunakan Saat Kirap Malam Satu Muharam Dan Pelantikan Sultan Diketahui Kereta Tersebut Dibuat Oleh Pangeran Losari Pada Abad Ke-15 Masahi Karena Kereta Singabarong Itu Disebut Memiliki Teknologi Janggih Pada Masanya Bahkan Ada Yang Terpakai Hingga Kini Kereta Singabarong Memiliki Warna Yang Sempurna Karena Dilapisi Serbuk Intan Emas Yang Merupakan Sikal Bakal Ditek Teknologi Modern Dinamakan Metallic Kereta 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 Singabarong Kereta Yang Lemah Wungkuk yang saat ini disebut sebagai kota raja. Tak hanya menarik perhatian, kereta Singabarong memiliki cerita menarik dan inspirasi. Kereta Kencana Nan Unik ini syarat dengan makna persahabatan antara bangsa. Ada kepala naga dengan belalai gajah dan sayap. Kereta Singabarong tersebut menyerupai tiga binatang yang digabung menjadi satu, yakni gajah dengan belalainya, bermahkotakan naga, dan bertubuh buruk. Belalai gajah merupakan tanda persahabatan dengan India yang berbudaya Hindu. Dan kepala naga melambangkan persahabatan dengan Cina dengan kultur Buddha. Sementara itu, badan buruk melengkap dengan sayapnya, melambangkan persahabatan dengan Mesir yang mayoritas beragama Islam. Simbol tersebut menunjukkan persahabatan erat dengan tiga bangsa tersebut sejak zaman Kasultanan Cirebon. Lapisan serbuk emas dan intan pada tubuh kereta membuat kereta akan terlihat lebih indah saat terkena sinar matahari. Kereta Kencana Singabarong memiliki empat roda, terdiri dari dua roda bagian depan berukuran lebih kecil dari roda di belakang. Roda tersebut pada masa sekarang agrib dengan, disebut dengan sistem velg racing. Fungsi roda tersebut untuk membuat bobot kereta agar tidak terlalu berat. Sementara itu, fungsi empat roda dengan ukuran berbeda agar kereta bisa berputar 90 derajat sehingga mudah untuk dibelokkan kemanapun. Kalau zaman sekarang, disebut dengan teknologi power steering. Tidak hanya itu, saat ada angin, sayap akan bergerak ke dalam sehingga orang di dalam kereta tidak akan kepanasan. Penutup pada bagian atas kereta Kencana juga bisa dibuka, disesuaikan dengan keinginan Sultan. Bahkan di bagian belakang dilengkapi dengan bagasi. Konon, semua mobil canggih buatan Eropa mengadopsi teknologi yang ada di kereta Singabarong. Kereta ini juga memiliki pusar atau lubang yang fungsinya untuk membuang air agar tidak ada yang tergenang di dalamnya. Belakangan diketahui, kereta Singabarong Kraton Kasupan Cerepon telah ditetapkan sebagai salah satu kereta Kencana tercantik di dunia. Terima kasih. Itu untuk cerita Singabarong selanjutnya, Pedati Gede. Ya baik, terima kasih Bapak Suki telah menjelaskan tentang kereta Singabarong. Selanjutnya, ini tentang Pedati Gede yang akan disampaikan oleh Bapak Khoyurudin. Apa sudah hadir di sini? Ya, mohon maaf, ini akun saya tidak sesuai namanya ya. Ya, baik silakan Pak. Baiklah, para Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kami melanjutkan tentang Pedati Gede. Ini di makalah kami di halaman 11. Ini Pedati Gede juga hampir sama dengan kereta Barong, yaitu alat transportasi yang ada di Cerepon yang tradisional zaman dulu. Kami bacakan makalahnya. Kami seolah tidak begitu banyak. 2.3 Pedati Gede, Cerepon itu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan kekayaan budaya dan terdapat sejumlah artefak yang masih terjaga kelestariannya. Mulai dari bangunan kraton, alat transportasi, alat musik, dan perlengkapan penting pada masanya yang masih disimpan rapi di museum dan situs arkeologi yang ada di Cerepon. Nah, salah satu artefak yang menarik untuk diteliti itu adalah Pedati Gede yang merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang ada di Cerepon. Disebut alat tradisional, transportasi tradisional itu karena biasanya dibuat dengan menggunakan material bahan yang berasal dari alam sekitar sebagai bahan baku dan digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia atau hewan. Ini menurut Surani tahun 2016. Artefak Pedati Gede berada di Pekalangan Selatan, Cerepon. Dikenal dengan nama Pedati Gede Pekalangan. Jadi karena tempatnya di Pekalangan Selatan maka kemudian dikenalnya ya Pedati Gede Pekalangan. Ini contoh, ini gambar aslinya Pedati Gede Pekalangan yang sekarang ini. Nah, tahun 1400-an itu di Cerepon didominasi oleh transportasi air. Jalan darat ya belum tercedia seperti sekarang. Sehingga waktu itu tidak banyak alat transportasi darat yang bisa dijumpai. Sebelum abad 19, kondisi jalan di Indonesia memang belum memadai dan hanya dapat dilalui dengan hewan atau kuli, angkut, atau manusia. Nah, Pedati Gede Pekalangan yang tadi disebutkan itu pada situs Pedati Gede Jalan Pekalangan Tengah, Pekalangan Selatan di Cerepon itu memiliki panjang 8,6 meter. Ini cukup panjang. Lebarnya 2,6 dan tingginya 2,6. Ini menggunakan roda kayu karena tadi alat transportasi stasional dengan material yang ada di sekitar yaitu rodanya roda kayu. Diameternya ada yang 2 meter dan ada yang 1,5 meter. Ini gambar ukuran Pedati Gede Pekalangan dan gambar sketsanya. Menurut Herman De Vos, Direktur Museum Kereta-Kereta Istana di Leiden, Belanda, tahun 1993, menyatakan bahwa aslinya ukuran Pedati Gede Pekalangan itu lebih besar jika dibandingkan yang ada sekarang, yang tersisa sekarang. Aslinya Pedati Gede Pekalangan itu punya 12 roda, ada 6 pasang. Dengan panjangnya keseluruhan bisa mencapai waktu itu 15 meter. Nah, tetapi karena kebakaran di daerah Pekalangan tahun 1907 mengakibatkan sebagian artefak Pedati itu terbakar sehingga dari 12 roda itu tinggal tersisa 8 roda yang bisa dirangkai kembali. Nah, sedangkan roda yang lain yang bekas terbakar ini sekarang masih disimpan rapi di situs Pedati Gede. Ini gambar puing-puing Pedati Gede Pekalangan dari sumber pengarang Nansya tahun 2021. Ini yang tidak bisa dirangkai kembali karena kebakaran itu. Raden Haryanto, budayaan dari Keraton Kasepuan, nyatakan bahwa Pedati Gede Pekalangan itu kendaraan yang diperuntukkan sebagai alat angkut. Seperti kalau sekarang yaitu Tronton. Pedati Gede Pekalangan merupakan salah satu kendaraan yang dimiliki oleh Istana Pakungwati yang kemudian berganti nama jadi Keraton Kasepuan. Nah, Pedati Gede yang ada sekarang, yang sekarang masih disimpan, masih jadi pajang itu hasil rekonstruksi Herman De Vos tahun 1993. Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan material asli, asli bahan asli berupa kayu yang berasal dari tahun pembuatan 1449 yang masih bisa digunakan. Kemudian bagian-bagian yang rusak itu ditambah, ditambal dengan material kayu yang baru. Sehingga sekarang itu kalau dilihat Pedati Gede itu terlihat perbedaan warna. Material kayu yang terlihat yang baru sebagai hasil rekonstruksinya itu warnanya lebih terang. Selain memiliki ukuran yang sangat besar, Pedati Gede Pekalangan juga telah mengenal sistem knockdown atau bongkar pasang pada masanya. Ini berarti pada zaman itu termasuk sudah cukup maju, cukup canggih. Jadi jumlah rangkaian roda Pedati Gede itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa dirangkai penuh atau dirangkai sebagian sesuai dengan kebutuhan bahan yang diangkut. Nah, berdasarkan catatan sejarah dari Belanda yang diterbitkan tahun 1931 dengan judul ini bahasa Belandanya Bimana bacanya ya? Gedeng Buk Der Jimente C. Ribon 1906 maaf kalau keliru saya bukan orang Belanda 1906 sampai 1931 dikatakan bahwa Pedati Gede Pekalangan itu kemudian dirawat dikemudikan dan dirawat oleh seorang juru mudi yang bernama Sheikh Maulana yang oleh masyarakat Cirebon kemudian dikenal dengan nama Sheikh Maulana dari Yamat gelarnya di Gede Pekalangan. Berdasarkan catatan yang dipelajari oleh Khairul Salam dan Almarhum Elang Yusuf Den Barata yaitu keluarga Kasultanan Cirebon yang juga ahli kereta Keraton keduanya sepakat bahwa Pedati Gede Pekalangan itu dibuat di masa Pangeran Walang Sungsang yakni sekitar tahun 1371 Saka atau kalau Masai tadi sudah disebutkan tahun 1449 nah Pedati Gede Pekalangan ini juga digunakan sebagai media dakwa Islam di wilayah Pantai Utara hingga sampai ke Tegal di masa pemerintahan Sultan Cirebon kedua yakni Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1480 Pedati Gede Pekalangan itu masih digunakan untuk mengangkut bahan bangunan dalam membangun untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa nah kemudian tahun sekitar tahun 1500-an pada masa pemerintah Sultan Cirebon Pangeran Mas Zainul Arifin kasut penajaran membolehkan masyarakat untuk memperdati-pedatnya sendiri dengan mencontoh teknologi pada Pedati Gede Pekalangan jadi menjadi sumber berinspirasi atau bisa ditiru oleh oleh masyarakat saat itu tahun 1907 Pedati Gede Pekalangan pernah terbakar tadi disebutkan hingga setengah bagiannya hilang dari yang awalnya panjangnya 15 meter hanya menyisakan 8,9 meter Almarhum Bapak Sujana berpendapat bahwa Pedati Gede Pekalangan merupakan Pedati Rujuan bahasa Cirebon itu Mbak Boni Pedat Boni itu kemudian di Jawa karena Pedati-pedati yang lain itu meniru teknologi dari Pedati Gede Pekalangan itu nah sekarang perawatan dan penjagaan Pedati Gede Pekalangan dilakukan oleh masyarakat Pekalangan dan juga keluarga Jurukunci Turun Temurun yang telah dipercaya oleh pihak Kasultanan Kasepuhan bagi Bapak-Ibu-Ibu yang di wilayah Cirebon sudah pernah berkunjung barangkali nanti bisa bercerita keadaannya baiklah itu tentang Pedati Gede Pekalangan silahkan bisa dilanjutkan materi yang lain kalau ada yang turas saya mohon maaf baik terima kasih atas penjelasannya yang selanjutnya yakni tentang Gapura Lawang Bentar yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Ginanjar apa sudah hadir di sini hadir Bu ya kita akan selera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan melanjutkan tentang makalah yaitu tentang tema Gapura Lawang Bentar Gapura Lawang Bentar merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di kota Cirebon Jawa Barat Indonesia Gapura ini merupakan salah satu ciri khas arsitektur tradisional Jawa Barat yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi kemudian sejarah singkat Gapura Lawang Bentar Gapura Lawang Bentar merupakan pintu gerbang khas Jawa Barat yang memiliki arsitektur tradisional yang khas dan indah Gapura ini yang terdapat di keraton Kesepuhan salah satu keraton peninggalan Kesultanan Cirebon kemudian Masjid Cipta Rasa dan lain-lainnya peninggalan arkeologis di daerah Cirebon cukup banyak jenis ragamnya meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak antara lain peninggalan komplek keraton kebudayaan Islam seperti makam dan masjid rumah-rumah adat dan lain-lainnya pada umumnya peninggalan seni bangunan Kesultanan Cirebon meniru seni bangunan yang berkembang pada masa Majal Fahit yang ada di Jawa Timur namun demikian sesungguhnya persamaan-persamaan seni bangunan Cirebon dengan Majal Fahit bukanlah peniruan semata-mata melainkan dipengaruhi atau dilatar belakangi dalam kepikiran lama yang hidup dan berkembang pada masa pra-Islam yang mendapat dukungan dari Kesultanan Cirebon adanya kepercayaan dan alam pikiran pada masa pra-Islam yaitu tentang kesejajaran antara alam semesta dan alam manusia komomagisnya yang bersumber pada ajaran kosmologi Hindu dan Buddha sebagai gambaran atau cerminan dalam semesta menurut kepercayaan itu bahwa keraton beserta seluruh isinya dianggap sebagai replika atau tiruan alam semata contohnya raja yang bersemayam di istana disamakan dengan dewa yang bersemayam di puncak Mahameru salah satu pengejar atau lahan kepercayaan peniruan Mahameru melalui seni bangunan yang paling menonjol adalah bangunan candi dengan demikian penggambaran gunung merupakan satu motif yang mewi sesak dalam bangunan kepala 199 3 6 meskipun ajaran Islam tidak mengenal paham kosmologis kesultanan Cirebon tetap memperkenankan dan melanjutkan paham tersebut melalui motif gunung dalam seni bangunan keraton seorang ahli arkeologi Jawa Fede Kabot berpendapat bahwa dukungan awal terdapat pada motif ini adalah bangunan gapura bentar yang ada di hamplek keraton kesepuhan dan komplek bangunan sunyaragi sunyaragi maksudnya maaf yang disamakan dengan gapura bentar maaf yang disamakan dengan gapura wiring lawang mojekerto majapahir bagaimana ketahui bahwa gapura bentar merupakan atau ragam gerbang yang memiliki pola dasar bentuk candi oleh sebab itu sering pula disebut sebagai gerbang gunung kemudian asal usul gapura lawang bentar gapura lawang bentar merupakan bagian dari komplek keraton kesepuhan yang dibangun oleh kesultanan cerbon kesultanan cerbon didirikan pada abad ke-16 dan gapura lawang bentar adalah salah satu bagian dari komplek istana yang menandakan keindahan arsitektur jawa klasik sebagai contoh adalah gapura keraton kasepuhan seperti yang ada di gambar nah ini merupakan gapura keraton kasepuhan yang ada di kota cerbon memasuki istana pakungwati keraton kesepuhan cerbon kita akan melihat sepasang gapura warna merah batak yang berdiri kokoh di pelataran depan keraton tersebut gapura tersebut terbuat dari teracota atau sejenis batu batak kuno yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan keraton pada saat itu gapura keraton kesepuhan adalah gapura bergaya bentar yang sangat khas pada zaman majapahit gaya majapahit sangat kental pada keraton kesepuhan karena keraton tersebut pasca perang demak dengan majapahit pada tahun 1529 kemudian dirombak semirip mungkin dengan istana majapahit yaitu istana trawulan arsitek dan kuli-kuli bangunannya pun sebagian besar berasal dari majapahit yang dibawa oleh demak sebagai tawanan perang pada saat itu memakai balas jasa karena cirebon turut membantu demak memenangkan pertempuran tersebut karena keunikan gapura-gapura tersebut pemerintah cirebon menjadikannya sebagai ciri khas landuk mag cirebon pada tahun 1997 kemudian diwajibkan bagi setiap kantor atau istana istansi pemerintah dan swasta-swasta tertentu untuk membangun gapura sebagai pintu gerbangnya kebijakan ini mendapat dukungan yang luas dari masyarakat sehingga bukan hanya perkantoran saja yang membangun gapura tetapi pemukiman-pemukiman pemukiman-pemukiman penduduk juga turut menghiasi megahnya gapura bergaya bentar ini keberadaan gapura-gapura bergaya bentar yang memenuhi pemandangan cirebon mengantarkan kita pada suasana klasik yang menggambarkan kejayaan keraton kesepuhan pada masa lampau atau masa lalu kemudian arsitektur gapura lawang bentar arsitektur lawa gapura lawang bentar adalah contoh arsitektur khas jawa yang simestris dan indah gapura ini memiliki dua menara tinggi yang memanjang ke atas dan membentuk gerbang melengkung di bagian atasnya bangunan ini memiliki pintu ganda yang melambangkan kestabilan dan harmoni dalam berkehidupan kemudian makna dan simbol dari gapura lawang bentar gapura lawang bentar memiliki makna simbolis dalam kebudayaan jawa menara yang memanjang ke atas melambangkan kemakmuran kejayaan dan keseimbangan kemudian bentuk lengkungan di bagian atas menunjukkan keagungan dan kelenturan lestarian dan kepentingan budaya gapura lawang bentar adalah satu peninggalan sejarah yang penting di kota Cerebon dan merupakan bagian dari warisan budaya yang dijaga dengan baik situs ini menjadi daya tarik wisata dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan kebudayaan dan budaya Kesultanan Cerebon terima kasih diri kembalikan lagi ke Kak Nia baik terima kasih atas penjelasannya tentang Kapura Lawang Bentar selanjutnya yakni tentang Masjid Cipta Rasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Perandana apa hadir disini Pak Ferry Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Nia yang telah memberi kesempatan kepada saya pada kesempatan ini akan memperpensatasikan mengenai tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau nama lain daripada Masjid Agung Cirbon Masjid Cipta Rasa keberadaan Masjid Agung tidak terlepas dari sepak terjang sepak terjang daripada wali penuh catatan sejarah tentang perkembangan Islam di Pulau Jawa Masjid Agung Cirbon menjadi begitu istimewa tak heran bila kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang tak pernah seti pengunjung Masjid Agung Cirbon menjadi satu diantara bangunan-bangunan bersejarah yang mewarnai kota Cirbon Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini bukan sekedar menjadi tempat ibadah harian bagi kaum muslimin tapi juga menyimpan nilai-nilai sejarah yang masih melekat hingga kini sebagai Masjid yang disebut-sebut sebagai Masjid tertua di Cirbon Masjid ini tidak terlepas dari keberadaan Wali Songo khususnya Sunan Gunung Jati selain namanya yang beda dari nama Masjid pada umumnya banyak keunikan yang dimiliki Masjid Agung Cirbon mengenai tentang lokasi Masjid Agung Cirbon Masjid Agung Cirbon berada di dalam kompleks keraton Kesepuhan Cirbon oleh karena itu masjid ini juga disebut dengan nama Masjid Kesepuhan posisinya menepati sebelah barat alun-alun Kesepuhan tepatnya terletak di jalan Kesepuhan Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirbon Jawa Barat jadi berkaitan kalau Anda berangkat dari arah terminal Harjamukti Cirbon di jalan Ahmad Yani Anda bisa melalui jalan Raya Pantura belok kanan belokkan kendaraan Anda menuju jalan Dukuh Semar kira-kira 3,5 kilometer Anda akan tiba di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Nah kemudian untuk Anda yang melalui perjalanan dari arah stasiun Cirbon jalan stasiun nomor 6 Kesenden ambil arah utara mengarah ke jalan Sidiwangi lah itu Anda belok ke kiri menuju jalan Mohatta setelah melaju kira-kira sejauh 550 meter belok kanan ke jalan Kapten Samadikun lalu ke jalan Sisingang Mangaraja dari situ teruskan perjalanan Anda menuju ke jalan Benteng lalu belok kanan ke jalan Kebumen setelah itu Anda belok ke kiri ke jalan Merdeka dan tidak lama lagi Anda tinggal belok ke kanan masuk ke jalan Kasapuhan Masjid Agung Cirebon akan ada di sebelah kanan Anda sementara bagi Anda yang datang dari luar Cirebon tidak terlalu sulit juga untuk tiba di Masjid Agung Cirebon kalau Anda datang dari arah Jakarta misalnya Anda bisa mengakses tol Jakarta Cikampek kemudian disambung dengan tol Cikopo Palimanan pilih keluar di gerbang tol Plumbon atau Plaret Kabupaten Cirebon lalu terus saja mengakses jalan Raya Cirebon Bandung hingga tiba di Masjid Agung Cirebon berkaitan dengan sejarah Masjid Agung Cirebon masyarakat Cirebon zaman dahulu menyebut Masjid Agung Cirebon dengan nama Masjid Pakung Wati hal itu terangkat dari sejarah pembangunan yang diperkasai oleh Nyiratu Pangku Wati terdapat dua versi mengenai tahun pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ada yang mengatakan dibangun pada tahun 1480 dan ada yang menyebut pada kurun waktu 1498 sampai 1500 kalau itu pembangunan Masjid melibatkan sejumlah anggota Wali Songo dan beberapa tenaga ahli dari yang dikirim oleh Raden Patah salah satu anggota Wali Songo yang berperan dalam merintis pembangunan Masjid Agung Cirebon adalah Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sendiri menikahi Ratu Dewi Pakung Wati putri dari Pangeran Cakrabuana sang pendiri Kasapuhan Cirebon selain Sunan Gunung Jati anggota Wali Songo lain yang berperan besar dalam pembangunan Masjid ini adalah Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga menjadi pemimpin proyek pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa dengan arsitek bernama Raden Sepat yang berasal dari Kerajaan Majapahit Masjid Agung Cirebon memiliki Sakaguru atau tiang utama yang mirip dengan Masjid Demak tiang utama buatan Sunan Kalijaga ini terbuat dari tatal yaitu pecahan pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan hal itu melambangkan kesatuan atau kegotong royongan nama Sang Cipta Rasa bermakna bangunan Agung yang sengaja dibangun untuk beribadah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada juga yang mengatakan bahwa Sang Cipta Rasa merupakan pengejawatan dari Rasa Kepercayaan Kiranya demikian penyampaian saya mengenai tentang Masjid Akhita Rasa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Feri Perandana selanjutnya yakni tentang Gua Sunyarangi yang akan disampaikan oleh Ibu Sarifatul Hayati Bapak Hadir Ya Bu Terima kasih ya Pak Hadir Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan memberikan Gua Sunyaragi Gua Sunyaragi merupakan salah satu sejarah warah yang terlaik di pelurahan Sunyaragi Kesandi Kota Cirebon Gua ini merupakan sebuah keluarguatan sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon serta anggota keluarganya Dalam perjalanan sejarah terdapat beberapa versi mengenai Gua Sunyaragi Tersebut berkembang berdasarkan tradisi tradisi tertulis yang ada di masyarakat Gua ini sempat mengalami kerusakan ketika zaman penjajahan Belanda yang membuat dilakukan pengukuran sejarah awal Taman Sari Gua Sunyaragi Penjajahan Taman Sari Sunyaragi atau Gua Sunyaragi sebenarnya tidak terpisahkan dari perkembangan kerat Cirebon Bukhari menurut dalam bentara bentang dalam gelombang sejarah santan menjelaskan bahwa keraton memang seorang raja selalu memiliki ketertari dengan nuans selam Taman Gua Sunyaragi ini merupakan salah satu bentuk ketertakan seorang raja atau penguasa keraton tersebut alam secara etimologi Sunyaragi berada dari bahasa sakit yang artinya Sunyar artinya sepi dan ragi artinya raga bangunan ini merupakan sebuah taman air yang pada awalnya dikelilingi oleh darudasi selain itu di gua ini juga terdapat banyak air terjun buatan sebagai hiasan taman sari tersebut tanah sunyaragi terbagi ke dalam dua sanggerahan dan gua pada bagian sanggerahan terdapat beberapa ruangan atau tempat seperti serambi kamar rias ruangan ibadah kamar nanti hingga gelam sedangkan pada penggunaan gua diri dari selan air hingga perowongan dengan gua induk yang bernama gua peteng atau gua berat penempat gua-gua ini sesuai dengan fungsi dari gua tersebut seperti gua peteng yang berfungsi bagi tempat medis lain itu ada juga gua pandai kemar yang berfungsi sebagai pembuatan data pada zaman itu kompleks pemakanan ini kita kenal dengan nama asana menjadi versi kedua sunyaragi yaitu versi saruban nagari versi ini berdasarkan pada buku bubakan saruban nagari hasil tulisan pangeran kararangen pada tahun 1720 menurut katanya gua sunyaragi mulai berdiri pada tahun 1903 masahi oleh pangeran kararangen merupakan sunyar gunung jadi dari kedua versi tersebut versi jaruban nagari yang sering dipartokan di pemindu wisata ini karena pada versi kedua terdapat super otentik mengenai awal mulut kekirian dari gua sunyari dibandingkan dengan tradisi lisari yang sendirian bersifat subjektif pernah dipukar oleh belanja selama pemugaran 2 pagi sendiri berangnya sudah dapat ditelisi sejak tahun 1852 ketika masa perjalanan belanja pemugaran tersebut dilakukan setelah dirusai belanja pada tahun 1787 pada waktu itu menjadi sesat beten tahan pemugaran kembali dilakukan oleh pemerintah india belanja pada tahun 1937 sampai 1938 yang diperasal seorang bernama Chris Pemugaran ini menjawab dinas kebudayaan semang pemugaran iluti oleh disemen dan yang memperkuat fondasi dan siang-siang namun kebaikan bersebut cukup berarti pada bangunan yang sudah sangat rapuh terpaksa harus dilankan bentuk akhirnya karena bisa jadi akan membahayakan bangunan secara keseluruhan bentuk pemugaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ini sebenarnya memberikan gambaran khusus terutama bagi bangunan yang memiliki potensi sejarah kesejarah pemerintah Belanda tidak penting pembangunan sejarah budaya dan sejarah bukanlah yang patut kita bukan lebih ini yang tercermin dari upaya keluargan gua sunyaragi pemugaran sebalik terjadi pada tahun 1976 hingga 1984 oleh Direkturat Pendungan dan Pembinaan Sejarah dan Pukara Direkturat Jenderal Kebudayaan Jawa 10 dalam wisata jara 90 destinasi wisata jara dan sejarah di Jogja Selama Gelang Semarang 2013 menjelaskan walaupun telah membangunan pemugaran tidak kurang dari 80% masih bangunan asli dalam keadaan utuh sedangkan sisanya merupakan hajir menjadi kawasan lisata kini Taman Sari Guasanya Ragi menjadi salah satu kawasan bersejarah yang cukup terkenal di Jerebon Sajian khas sejarah yang ada di Taman Guasanya Ragi ini menarik para wisatawan yang datang berkunjung ke Jawa Barat terdapat beberapa fasilitas penduduk wisata yang dapat menerima jika berkunjung ke sini mulai dari warung wisata pod infek dan sejarah dari silasan hingga ruang koleksi demikian ini mau dilakukan baik terima kasih kepada Bu Sarifatul Hayati telah membahas tentang Gua Sunyarangi selanjutnya ini materi saya ini tentang Singabarong kebetulan di sini juga sama kayak Pak Suki kereta Singabarong ada azan mau lanjut apa nanti ya break dulu aja sebentar bu dulu dengerin azan dulu bu hormat abis azan lanjut lagi oke kita break untuk azan saya jen salat dulu bu 2 2 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sistem teknologi di Cirebon di Singabarong adalah akulturasi budaya yang terjadi di Cirebon. Cirebon merupakan kota yang terletak di pesisir utawa Jawa Barat yang telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan sejak abad ke-15. Pada masa itu, Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan penting di Nusantara yang menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dari berbagai penjuru dunia seperti budaya Jawa, Sunda, Arab, dan Cina. Akulturasi budaya ini juga terlihat pada sistem teknologi yang digunakan pada kereta Singabarong yang kereta ini memiliki berbagai teknologi canggih yang tidak bisa ditemukan pada masanya. Seperti suspensi sempurna, kemudian menggunakan sistem hidrolik serta sayap yang dapat bergerak saat kereta berjalan. Teknologi suspensi sempurna pada kereta Singabarong membuat kereta ini nyaman untuk dinaiki bahkan saat melewati jalan yang berbatu atau rusak. Teknologi ini mirip dengan teknologi suspensi yang digunakan pada kendaraan modern. Teknologi ini kemudian... Teknologi kemudian menggunakan sistem hidrolik pada kereta Singabarong membuat kereta ini mudah untuk dikendalikan bahkan saat berbelok. Sayap yang dapat bergerak saat kereta berjalan merupakan salah satu fitur yang paling unik. Sayap ini dapat bergerak untuk melindungi penumpang dari terik matahari atau hujan. Teknologi-teknologi canggih yang digunakan pada kereta Singabarong merupakan bukti bahwa masyarakat Cirebon pada masa lalu telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang teknologi. Akulturasi budaya yang terjadi di Cirebon telah mendorong perkembangan teknologi di kota tersebut. Berikut ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan teknologi di Cirebon, yaitu perdagangan, agama, dan kerajaan. Dalam perdagangan, Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan penting yang menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini mendorong terjadinya pertukaran teknologi antara pedagang dari berbagai budaya. Yang selanjutnya, karena faktor agama, Cirebon merupakan kota yang kental dengan nuansa Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berilmu dan mengembangkan teknologi. Hal ini mendorong masyarakat Cirebon untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya, yaitu kerajaan. Faktor kerajaan di Cirebon merupakan salah satu kerajaan Islam yang kuat di Nusantara. Kerajaan ini mendukung perkembangan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya, latar belakang dari Singabarong. Kereta yang ditarik oleh kuda, sapi, maupun kerbau ini pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebatas sarana transportasi atau alat angkut hasil pertanian maupun perkembunan. Oleh karenanya, variasi dari alat angkut tradisional ini beragam. Antara lain, dokar, andong, cikar, kereta parang, dan kereta kuda, atau kereta kencana. Beragam kereta tersebut akan berubah nilai dan fungsinya apabila kereta ini diletakkan dalam ruang pameran, galeri, museum, tempat keramat, tempat pemujaan, arena sirkus, keraton, dan sebagainya. Di keraton Kesepuan, Cirebon, terdapat kereta yang diukir berbentuk hewan aneh dan langka. Bahkan, hewan ini semacam tidak dijumpai di alam ini. Masyarakat Cirebon menyebutnya kereta Singabarong. Degagasnya kereta tersebut merupakan upaya sultan untuk kepentingan upacara kirab dan upacara penebatan raja. Sehingga derajatnya tidak sama sebagaimana kereta yang dibayangkan oleh masyarakat petani ataupun masyarakat pada umumnya. Ciri-ciri ukiran hewan aneh ini memberikan gambaran pada masyarakat bahwa konstruksi kebudayaan Cirebon di masa silam terbentuk dari tiga kebudayaan tersebut. Dari tiga kebudayaan, kemudian diwujudkan dalam bentuk kereta kebesaran raja yang berukiran mahruk prabangsa. Bercampurnya budaya antar negara itu kemudian menjadi identitas budaya Cirebon. Kata Cirebon ini mengandung makna campuran yang kemudian oleh masyarakat Cirebon. Kata Cirebon itu kelama-kelamaan diubah menjadi ucapan Cirebon. Kereta Singabarong merupakan suatu fenomena menarik, fenomena menarik, terutama pada wujud fisiknya bila dikaitkan dengan ilmu seni kria. Kereta ini tampak unik baik bentuk, konstruksi, tata warna maupun ukirannya. Ciri-ciri yang diamati akan menuntun masyarakat dalam memahami konteks kereta Singabarong sampai pada persoalan budaya, politik, kekuasaan, agama, dan sebagainya. Sejak kemunculannya hingga sekarang kereta Singabarong telah mengalami transisi dari generasi satu ke generasi berikutnya. Implikasi simbol kebesaran, simbol kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan politik, budaya, dan agama mengalami perubahan. Ukiran naga, megamendung, dan warna merah kemasan pada kereta Singabarong mengingatkan kepada ukiran-ukiran gaya Cina dan peran-peran masyarakat Cirebon pada waktu itu. Sedangkan di bagian ukiran belalai gajah yang melilit senjata trisula mengingatkan peran-peran penting kaum Hindu India kaitannya dengan keberadaan tiga dewa. Dapat dilihat bagaimana pengaruh Hindu-Buddha Cina-Islam berkembang perdampingan di samping tetap merawat dan membesarkan budayanya sendiri. Pengaruh-pengaruh itu menyatu yang kemudian membentuk struktur budaya khas mulai dari kain batik, seni pertunjukannya, seni ukirannya, sampai dengan seni arsitektur. Demikian pula sistem kepercayaan masyarakatnya sekalipun Sunan Gunung Jati telah menjadikan Islam. Sebagai basis religi, tapi bagi kita cermati lebih sama budaya Islam Hindu bercampur bagian adat masyarakat Cirebon. Hal ini semacam perwujudannya yang dapat dilihat pada berbagai peristiwa keadaan seperti dalam upacara adat nganjung, nyandaran, bancakan, mapak, seri, bubarikan, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Kereta Singabarong merupakan bagian dari kebudayaan khas Cirebon. Kemunculannya digunakan sebagai kontrol sosial tengah masyarakat multi etnis. Oleh karenanya muncul dugaan-dugaan apakah Singabarong merupakan simbol kebesaran, pembeda status sosial, simbol kekuasaan raja, simbol penyatuan antar kekuasaan, ataukah merupakan resistensi terhadap kekuasaan. Kemudian selanjutnya sejarah Singabarong. Kereta Singabarong merupakan kereta kencana ikonik dan bersejarah mirip keraton kesepuan Cirebon Indonesia. Desain yang unik dan pengerjaan yang rumit menjadikannya simbol warisan budaya Cirebon yang kaya. Kereta Singabarong dipercayai dipesan oleh penambahan Losari, penguasa ketiga Kesultanan Cirebon pada abad ke-16. Kereta ini dibangun dengan menggunakan kombinasi bahan lokal dan impor, menunjukkan posisi kota sebagai pusat perdagangan. Nama kereta tersebut Singabarong berasal dari bentuknya yang khas menyerupai makhluk mitologi dengan kepala singa dan tubuh naga. Meskipun usianya sudah tua, kereta Singabarong menggabungkan beberapa fitur teknis yang luar biasa menunjukkan bahwa pengerajian Cirebon memiliki keterampilan yang canggih pada abad ke-16. Karena ini dilengkapi dengan mekanisme kemudi bertenaga, sistem suspensi, bahkan rem. Inovasi-inovasi ini membuatnya menjadi prestasi teknik yang luar biasa pada masanya. Kereta Singabarong memainkan peran penting dalam kehidupan budaya dan politik Cirebon. Kereta ini secara tradisional digunakan selama prosesi kerajaan khususnya pada malam Satu Maram Tahun Baru dan melambangkan otoritas dan satu sultan karena ini juga berfungsi sebagai simbol keragaman budaya di Cirebon mencerminkan keterpaduan harmonis pengaruh Jawa Tionghoa dan Arab di kota-kota tersebut. Lanjut aja ke Singabarong dalam konteks ritual Pak. Kemudian ada Singabarong dalam konteks ritual arti ritual terkadang berbeda-beda bisa diartikan dengan upacara keagaman seperti kruj ritual atau upacara kegerejaan yang sifatnya pembakaran kerohanian dengan capaian kedamaian. Ritual biasa dimaknai sebagai suatu tindakan upacara keagamaan eksistensinya sering dikaitkan dengan nilai simbolik capaiannya pada umumnya ditentukan oleh suatu agama atau oleh tradisi masing-masing. Suatu ritual keagaman dilakukan pada waktu tertentu atau pada masa kesempatan yang lebih spesifik mungkin saja dilakukan oleh individu dengan suatu kelompok antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atau oleh komunitas tertentu dari tempat yang dipilih. Kemudian para ahli antropologi menemukan berbagai ritual keagaman di belahan bumi. Di setiap kultur masyarakat yang berbeda dalam ritual keagaman unsur paling mendasar adalah variasi antarbudaya. Isi dan fungsi sosial sering menampakkan hal yang dominan. Corak ritual yang ada di keraton Cirebon sangat beragam. masing-masing ritual memiliki konsep yang bermacam pula. Konsep-konsep tersebut bertujuan menemukan pemahaman sosial lintas generasi. Ritual-ritual yang berlangsung hingga kini nampaknya mewarisi ritual-ritual era pada masa wali bahkan ada beberapa konsep yang mengacu pada zaman sebelum para wali. Kemudian yang selanjutnya Singa Barong dalam konteks kerajaan. Lanjut Pak. Masih ingat dalam sejarah di zaman kerajaan Hindu Raja memerlukan legitimasi sebagai keturunan dewa. Bahkan sekali diakui titisannya karena sama-sama memperkuat legitimasi Raja akan mendukung bahkan menggabungkan dua agama. Itulah yang terjadi dengan agama Hindu dan Buddha. Jadi jarang Raja minta diakui sebagai titisan dewa. Contohnya Kertajaya Kediri yang menutup agar rakyat menyembahnya sebagai batara guru. Begitu pula Ken Arok yang menggulingkannya menggulingkan Kertajaya di tahun 1222. Kemudian saya lanjut ke yang akhir Maka sepintas Maka sepintas Maka sepintas kerajaan Singa Barong dibangun dari kaedah-kaedah budaya yang menyerupakan kepentingan agama di dalam menata masyarakat sehingga kerajaan tersebut tidak dilihat sebagai kepentingan raja semata melainkan lebih kepada kepentingan berbagai lapisan masyarakat namun demikian kereta selalu melekat sebagai tanda kebesaran raja di sela-sela kepentingan sosial agama dan budaya dalam bentuk apapun Kemudian Singa Barong dalam konteks mitologinya Fisik kereta Singa Barong sangat berbeda bila dibandingkan dengan kereta kereta sejenis lainnya di beberapa keratan Jawa perbedaannya terletak pada bentuk kesentuhan ahli ukir dan garapan arsitek yang piawai sehingga kereta tersebut nampak agung dan mempesona bahkan nilai-nilai sejarah yang mendasari kemunculannya itu sangat mencolok selain berbagai padat tingkat wujud kereta Singa Barong memiliki perbedaan pula di tingkat filsafat pada tingkat wujud biasanya diamati oleh keindahan-keindahan ukiran kehalusan garapan konstruksi penempatan dan ornamen dan tata warna yang menawan sedangkan di tingkat filsafat bisa diamati dibalik ciri-ciri ukiran tata warna asal-usul sejarah dan tindakan spiritual terhadap kereta tersebut kemudian yang selanjutnya Singa Barong dalam konteks industri pariwisata digegasnya kereta Singa Barong tersebut tidak lepas dari perkara jaringan sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebab manusia menghasilkan sejumlah objek material tidak hanya untuk memuaskan diri sendiri atau orang lain tetapi juga keinginan mewujudkan kebebasan dan kesadaran beraktifitas untuk mencipta dan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupan produktif sehingga dia benar-benar menjadi manusia secara individu maupun sosial bila demikian makna kereta Singa Barong merupakan representasi dari perlaku sosial manusia selanjutnya akan memberi pengaruh pula pada tatanan sosial manusia berikutnya kemudian saya lanjut saja kepada kesimpulan Singa Barong salah satu masalah yang dihadapi di abad ke-21 ini adalah perubahan masyarakat yang sangat cepat terutama kompleksitas perubahan sosial dalam masyarakat modern menyikapi persoalan ini bahwa hidup dalam satu abad dimana perubahan sosial terjadi secara cepat sudah merupakan hal yang dianggap biasa umumnya perubahan sosial inilah yang mengiringi perubahan-perubahan terhadap gagasan aktivitas dan artefak aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu sedangkan artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang dihasilkan dari aktivitas sama manusia dalam masyarakat demikian yang terjadi pada masyarakat Cirebon pada masa sekarang dalam memaknai artefak yang kini telah berusia 462 tahun itu rentang waktu yang cukup lama itu membuat barang seni ini kehilangan pamor sehingga sebagaimana para raja terdahulu juga mengalami hal yang sama bahwa ketika sudah tidak lagi berkuasa seluruh atribut kebesaran tinggal menjadi barang kenangan semula atribut kebesaran raja itu bersifat magis keramat dan bahkan diakini sebagai sentral kekuatan di alam semesta di wilayah kerajaan kini berubah menjadi medium seremonial seiring berjalannya ruang lain waktu dampak sosial telah meluas hingga sektor industri dan pariwisata wujud dan bentuk dari kereta tersebut telah diadopsi sebagaimana media gambar atau media komunikasi dalam peningkatan ekonomi baik melalui usaha di bidang industri batik lukis kaca wayang kulit topeng wayang golek hiasan kereta api dan meluas hingga bidang industri pariwisata industri sandang rakwah dan transportasi sederetan pengusaha-pengusaha batik seniman seniman cirebon pengrajin kecil dan kebudayaan telah ambil bagian atas momentum bersejarah itu baik selanjutnya ini adalah penutup sistem teknologi di cirebon pada masa lalu telah berkembang cukup pesat terutama dalam bidang transportasi konstruksi dan seni hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peninggalan sejarah dan budaya yang menunjukkan kemampuan masyarakat cirebon dalam menguasai teknologi seperti yang sudah disebutkan oleh kami di atas tadi ada kereta vaksina galiman ada singa barong ada pedati gede ada gepura lawang dentar masih cipta rasa gua senyarangi dan singa barong nah peninggalan peninggalan dan budaya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cirebon pada masa lalu telah miliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup maju hal ini tidak lepas dari pengaruh berbagai budaya yang masuk ke cirebon seperti budaya islam hindu dan buda selain itu cirebon juga merupakan salah satu pusat perdagangan di nusantara pada masa lalu hal itu kali ini membuat cirebon menjadi tempat berinteraksi berbudaya dan teknologi dari berbagai daerah di nusantara dan dunia beberapa faktor yang mendorong perkembangan teknologi cirebon yaitu ada pengaruh budaya luar ada kemajuan perdagangan dan ada kebijaksanaan pemerintah pengaruh budaya dari luar yaitu karena cirebon merupakan kota yang terbuka dan menerima pengaruh budaya dari berbagai daerah di nusantara dan dunia hal ini mendorong masyarakat cirebon untuk belajar dan mengembangkan teknologi baru kemudian selanjutnya karena cirebon merupakan salah satu pusat perdagangan di nusantara pada masa lalu hal ini membuat cirebon menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah di nusantara dan dunia hal ini mendorong masyarakat cirebon untuk belajar dan mengembangkan teknologi baru untuk mendukung kegiatan perdagangan yang selanjutnya ini karena kebijakan pemerintah pemerintah koselotanan cirebon memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan teknologi baru hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur yang mendukung perkembangan teknologi seperti jalan jembatan dan mendungan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok J terima kasih atas apa namanya terima kasih atas terima kasih terima kasih sudah ini saya lanjutkan kepada Pak Ujang silahkan itu kelompok J ya ya betul Pak tadi itu ada satu kelompok yang dilewat itu kelompok I barangkali kelompok I hadir kalau tidak hadir dari kelompok J kita selanjutnya ke kak ada kelompok K enggak ada terakhir ya Pak oke kelompok K yang dimetori oleh Buna Jumim siapa yang tanya Buna Jumim ada Pak Abdul Haris Puji Yono sama Pak Iib Maulana oke Pak Abdul Haris Puji Yono hadir tadi tadi sudah hadir kayaknya hadir Maulana hadir hadir Alhamdulillah silahkan diselanjutkan diselanjutkan ke Bu Najmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman semua yang berbahagia disini kami dari kelompok K akan mempresentasikan makalah kami dengan anu anu ini mana ini Pak belum di sudah di share kayaknya Pak Wisnu hadir ada dari kelompok K makalahnya sudah di belum Pak Pak Mojab belum Bu belum di share belum di share belum pinjam sebentar 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 disini kelompok kami mendapatkan tugas untuk membuat makalah teman-teman suaranya kok berwarna mumpung ya halo sudah terdengar belum Pak tes dengar cuman tidak terdengar mantul suaranya mantul mantul sebentar saya tak keluar dulu nanti saya masuk lagi sebentar sebentar terdengar Nah, Bu Najmi kemana? Hilang Keluar dulu Mau masuk lagi Assalamualaikum Sudah Sudah jelas Baiklah, disini kelompok kami Akan mempresentasikan Makalah Dengan tema sistem kuliner khas Cirebon Yakni Sego Jamblang Sego Lengkok, Empal Gentong Sego Bogana, Sate Kalong Makalahnya belum Sebentar, saya share dulu makalahnya Mohon maaf Jadi laper ya Pak Abdul Haris bisa dibantu Sambil makan Sate Kalong Sate Kalong Enak mana nih Pak Abdul Haris Sate Kalong Enak Sate Kalong Yang saya juga sama Lupa lagi Lupa lagi Lupa lagi Sayang nama sayangnya Nama sayangnya Walah Adek Apanya pinjam sebenarnya Iya pinjam sebenarnya Iya pinjam sebenarnya Aduh Bagaimana bu Bagaimana bu Baiklah untuk makalah Makalah kami Terdiri dari Anggota Anggota dari makalah Dari Kelompok kami adalah Bapak Abdul Haris Pujiono Najmi Mardia Atau saya sendiri Dan Bapak Iib Maulana Suhur Iya langsung saja Untuk Pembahasannya Makanan tradisional Hasi Rebon Untuk yang pertama Akan dijelaskan Oleh Bapak Abdul Haris Pujiono Dengan subtema Sego Jamblang Sego Lengkau Dan Sego Bogana Kepada Bapak Abdul Haris Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Terima kasih Bu Najmi Atas waktunya Di sini Saya akan Membacakan Makalah Dari Kelompok kami Yaitu Makanan tradisional Hasjirbon Yang pertama Adalah Sega Jamblang Cerbon Sesungguhnya Bukan kota Persinggahan Semata saja Tapi Cerbon Dijuluki Kota Udang Yang tersimpan Keunikan Serta keindahan Yang tersebar Di sejumlah sudut kota Keunikan Dari Cerbon Yaitu Adanya Berbagai jenis kuliner Khas Cerbon Yang terkenal Di antaranya Sega Jamblang Sega Jamblang Atau dalam bahasa Indonesia Nasi Jamblang Adalah Makanan khas masyarakat Kota Cerbon Jawa Barat Nama Jamblang Berasal dari Nama daerah Di sebelah Barat Kota Cerbon Tempat Asal Perdagang Makanan tersebut Ciri khas makanan ini Adalah Penggunaan Daun Jati Sebagai Bungkus Nasi Penyajian Makanannya pun Bersifat Prasmanan Menu yang Tersedia Di antara Lain Sambal goreng Tahu Sayur Paru-paru Atau busu Semur hati Atau Daging Bergedel Sate kentang Telur dadar Telur goreng Telur masak Sambal goreng Semur ikan Ikan asin Tahu tempe Siga jamulang Adalah Makanan khas Cerbon Yang pada Awalnya Diperuntukkan Bagi para Bekerja paksa Pada zaman Belanda Yang sedang Membangun Jalan raya Dianles Dari Anyer Ke Panarukan Yang melewati Wilayah Kabupaten Cerbon Siga jamulang Saat itu Dibungkus Dengan daun jati Mengingat Bila dibungkus Dengan daun Pisang Kurang tahan lama Sedangkan Jika dengan daun jati Bisa tahan lama Dan tetap Terasa pulen Hal ini Karena daun jati Memiliki Pori-pori Yang membantu Nasi Tetap berjaga Kualitasnya Meskipun Disimpan Dalam waktu Yang lama Keberadaan Siga jamulang Sebagai Makanan khas Cerbon Tentunya Tidak bisa Dilepaskan Dari sosok Salah satu Pedagangnya Yang cukup Tersohor Yaitu Mangdul Nasi jamulang Mangdul Cukup dikenal Oleh masyarakat Cerbon Bukan hanya Bagi masyarakat Kebanyakan Tetapi juga Menyentuh Kalangan pejabat Hampir semua Kepala daerah Baik itu Wali kota Atau bupati Cerbon Pernah singgah Di warung Siga jamulang Mangdul Yang selanjutnya Adalah Segalengko Berikut Gambar Segalengko Nasi lengko Atau segalengko Berasal Dari kata Nasi langka Kata langka Dalam dialek cerbon Berarti Tidak ada Atau jarang Pelengkap Nasi lengko Sangat sederhana Seperti Tahu tempe Tauke Daun kucai Bumbu pecel Mentimun Dan kecap Bahkan Dalam perkembangannya Ada pula Yang mengakronimkannya Lengko Sebagai nasi Yang lengkap Dan ekonomi Karena Kesederhanaannya Nasi lengko Menurut Catatan Masyarakat Cerbon Merupakan Masakan Hasil kreativitas Masyarakat Cerbon Sebagai siasat Atas kondisi Serba kekurangan Pada masa Pasca Kemerdekaan Awalnya Masakan ini Dijasakan Di kawasan Pasar Mampu Jalan Lawang Gada Yang sekarang Popularitas Inovasi Ini Segera Merebak Sehingga Ibu-ibu rumah Tangga Menjadikannya Sebagai menu Makanan Pokok Dan sangat Jarang Masyarakat Cerbon Yang tidak Mengenalnya Yang ketiga C Yaitu Sega Bugana Sega Bugana Atau Nasi Bugana Yang Pada Awalnya Memiliki Arti Nasi Seadanya Merupakan Nasi Sukuran Khas Cerbon Jawa Barat Bugana Berasal Dari Bahasa Sunda Yaitu Sebuga Bugana Atau Saaya Ayana Yang Berarti Seadanya Atau Semampunya Nasi Bugana Di keraton Kacirebonan Sendiri Menjadi Makanan Khas Keraton Yang Biasa Disajikan Pada Saat Upacara Upacara Tradisi Nasi Sukuran Berupa Tumpeng Nasi Kuning Dengan Pelengkap Lauk Pauk Seadanya Biasanya Tahu Tempe Telur Ayam Dan Semuanya Dimasak Dengan Bumbu Kuning Tumpeng Melambangkan Kesatuan Dengan Tuhan Warna Kuning Melambangkan Keagungan Lebih Condong Seperti Nasi Kuning Tapi Dengan Bumbu Kelapa Kunyit Juga Berhasiat Untuk Menghangatkan Tubuh Nasi Bugana Juga Biasanya Selalu Dihidangkan Pada Saat Acara Tradisi Suruan Rajaban Dan Sambanan Sultan Kacirebonen Abdul Ghani Berinovasi Mengenalkan Kepada Masyarakat Luas Salah Satu Menu Unik Kerajaan Yaitu Nasi Bugana Ini Ia Membuat Gagasan Pawona Bugana Sebuah Konsep Wisata Kuliner Yang Tidak Hanya Sekedar Untuk Tujuan Profit Tetapi Untuk Mendukung Dan Menarik Wisatawan Keraton Kacirebonen Menurut Sultan Kacirebonen Abdul Ghani Bahwa Dengan Adanya Menu Nasi Bugana Ini Masyarakat Luas Jadi Semakin Tahu Ada Menonik Kerajaan Yang Bisa Dinikmati Di Pawon Bugana Sehingga Kuliner Keraton Ini Tidak Punah Demikian Bu Najmi Yang Bisa Saya Sampaikan Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Bu Najmi Baik Terima kasih Untuk Bapak Abdul Haris Pujiono Dan Juga Minta Maaf Kepada Bu Dosen Dan Teman Teman Karena Ternyata Tadi Dialek Saya Salah Bukan Sego Sega Bahasa Jawa Barat Mohon maaf Kurang Tepat Jawa Barat Kurang Pas Jadi Orang Jawa Barat Baik Untuk Selanjutnya September Selanjutnya Do 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 Merupakan Salah Satu Kuliner Otentik Khas Cirebon Menurut Riwayat Ada Salah Satu Pangeran Yang Tidak Suka Dengan Wali Songo Dan Bermaksud Untuk Meracuni Mereka dengan menghidangkan makanan yang terdiri dari beberapa bahan sisa makanan. Namun, alih-alih terluka oleh racun, wali Songo justru menyukai hidangan tersebut. Do Chang adalah makanan tradisional khas yang hanya bisa ditemui di Cirebon. Secara bahasa, Do Chang terdiri dari dua kata, yakni bodo atau oncom dan kacang. Tampilannya hampir mirip dengan lontong sayur. Terdiri dari lontong, daun singkong, toge, dan kerupuk. Kemudian, bahan tersebut disiram dengan sayur oncom yang terdiri dari ampas tahu, sedikit bungkil kacang tanah, dan dikolaborasikan dengan parutan kelapa muda. Do Chang cukup diminati masyarakat Cirebon sebagai salah satu menu sarapan. Rasa yang unik dan harga yang cukup ekonomis, yakni kisaran sekitar 5.000 rupiah sampai 15.000 rupiah per porsi, menjadikan Do Chang sebagai favorit pemburu sarapan di pagi hari. B. Empal Gentong Cirebon dikenal juga sebagai kota wali karena keberadaan Sunan Gunung Jati yang pernah berdakwah di sana. Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Arab yang hijrah dan menyebarkan agama Islam di kota Cirebon. Dengan kedatangan bangsa Timur Tengah inilah sejarah Empal Gentong dimulai. Empal Gentong merupakan hidangan berkuah sejenis gulai yang berasal dari Timur Tengah. Dari cita rasa Timur Tengah, Empal Gentong mengadaptasi cita rasa Cirebon dan penyesuaian dengan lidah masyarakat Cirebon. Empal yang dimaksud dalam Empal Gentong ini adalah bagian dari sapi berupa usus, babat, dan daging dengan sedikit lemak yang dipotong-potong. Tidak ada ukuran tertentu dalam memotong daging-daging tersebut, namun biasanya daging dipotong dengan ukuran agak besar. Dinamakan Empal Gentong karena selama proses memasaknya menggunakan gentong, yakni periuk yang terbuat dari tanah liat. Hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu perkakas yang digunakan untuk mengolah makanan belum terbuat dari logam. Ciri khas lain dari proses pembuatan Empal Gentong, yakni bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu pohon mangga dan kayu asam. Dengan tujuan untuk mempertahankan cita rasa yang sudah dibangun dari para pembuat Empal Gentong sebelumnya. Beberapa rumah makan masih mempertahankan cara tersebut, namun ada juga yang sudah beralih menggunakan panci atau dandang dan kompor gas untuk beberapa alasan. Sebelumnya, daging yang digunakan untuk membuat Empal Gentong adalah daging kerbau. Hal tersebut terjadi ketika Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berada di wilayah Sirebon untuk menyiarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati sangat menjunjung tinggi nilai torelansi. Saat itu banyak masyarakat di sekitar Sirebon yang masih beragama Hindu. Umat agama Hindu sangat menghormati sapi yang dianggap sebagai hewan yang dikeramatkan. Sehingga dipilihlah daging kerbau agar tidak terjadi persilisan antara umat beragama. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perubahan yang terjadi di Sirebon, saat ini daging yang digunakan untuk membuat Empal Gentong adalah daging sapi. Cita rasa gurihnya Empal Gentong berasal dari kuah bersantan yang memberikan tekstur agak kental. Juga, bumbu yang meresap karena dimasak menggunakan gentong semakin menambah kelejatan Empal Gentong. Biasanya, Empal Gentong disini... Terima kasih. Ya, mohon maaf. Biasanya, Empal Gentong disajikan dengan nasi panas ataupun lontong. Yakni beras yang dimasukkan ke dalam wadah dari daun pisang kemudian direpus. Selain itu, juga disediakan bumbu pedas bagi para penyuka makanan dengan level kepedasan yang tinggi. Empal Gentong Budharma merupakan salah satu tempat yang legendaris di Sirebon untuk menikmati Empal Gentong. Karena telah berdiri sejak 1980. Harga Empal Gentong disini cukup terjangkau mulai dari Rp26.000 seporsi. Tempat ini tidak membuka cabang sama sekali. Empal Gentong Budharma yang asli hanya terletak di Jalan Selamat Riyadi nomor 1 Cirebon. Jam buka setiap hari pukul 7 hingga 2 jam 9 malam. Hati-hati jika kamu menemukan restoran bernama sama selain di lokasi tersebut karena itu bukan tempat yang asli. Tunggu sebentar, Riku tak kuliah sebentar ya. C. Rujak Pleret atau Rujak Gamel Jika di wilayah Jawa Timur ada Rujak Cingur, maka di Sirebon ada Rujak Gamel atau disebut juga dengan Rujak Pleret. Disebut demikian karena Rujak ini terkenal dari wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Sirebon. Rujak Pleret berbeda dengan Rujak Buah yang menjadi ciri khas Rujak Unik ini adalah didominasi oleh penggunaan aneka cabai dan sambal terasi khas Cirebon. Selain itu ada tambahan asam Jawa dan kecap manis yang membuat rasanya mantul. Sedangkan gula merah yang dipakai lebih sedikit. Berbeda dengan Rujak Buah yang dominan dengan gula merah. Cita rasa dari Rujak Pleret adalah pedas gurih. Isi dari Rujak Pleret adalah mie kuning, sayur kangkung, toge rebus, tahu goreng, dan kerupuk rebus yang kenyal dan gurih. Bubunya terbuat dari petis dan terasi udang. Kedai Rujak Pleret adalah salah satu kedai Rujak Pleret atau Rujak Pleret yang terkenal. Berlokasi di depan makam keramat desa Pleret, sebelah utara dari Lampu Merah Terusmi. Dekat dengan SD Negeri 2 Pleret. Dengan harga Rujak Pleret, Rujak Pleret dengan cita rasa yang khas, pedas, dan gurih dapat dinikmati. Sudah ada alamatnya tukang hujan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Iyib Maulana Suhur dengan subtema koci, pipis, dan serabi. Monggo silahkan Pak Iyib Maulana Suhur. Terima kasih Bu Najmi untuk memberikan kesempatan untuk membacakan jajanan khas pasar Cirebon. Selain kaya akan kuliner, jajanan tradisional kawasan Pantura Cirebon akan kaya jajanan pasarnya. Beragam jenis hingga nama jajanan itu sendiri unik dan menarik untuk dicicipi. Makanan khas Cirebon banyak dipengaruhi dari berbagai unsur budaya dari Jawa, Sunda, Arab, India, dan Cina. Akulturasi menjadi hal lumrah di kota wali ini. Sebab sejak berdirinya Kesultanan Cirebon, wilayah ini sudah menjadi kota dagang pesisir Pantai Utara, Pulau Jawa. Pelabuhan Cirebon seperti dikutip dari buku Praktik Ekonomi dan Keuangan Sariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia sudah disinggahi oleh banyak saudagar kaya rakyat asal Arab, Gujarat, Cina, dan India sejak abad ke-9. Ketika itu Cirebon menjadi jalur perdagangan strategis. Perdagangan Cirebon mengalami peningkatan pesat dan masuk dalam masa kemasannya ketika dipimpin Sunan Gunung Jati. Cirebon sekali menjelma jadi kota dagang. Peran ini didukang dengan beberapa keberadaan pelabuhan warah jati. Beberapa makanan tradisional yang menjadi buruan pada jajanan tradisional Cirebon adalah kue koci, pipis, dan serabi. Kue koci Cirebon berbahan dasar tepung ketan yang dicampur dengan beberapa bumbu sehingga berbentuk adonan lembut namun tidak lengket. Sementara isinya biasa menggunakan kelapa parut atau gula merah yang dilarutkan dengan balutan daun pandan. Hal yang menjadi ciri khas kue ini adalah bentuknya yang menyerupai piramida. Selain itu kue koci dibungkus menggunakan daun pisang. Kue koci akan dikukus dengan api sedang sampai daun pisang berubah warna menjadi lebih pekat. Sebelum dikukus koci akan dioles minyak agar tidak lengket saat diangkat. Tak jauh berbeda dengan kue tradisional lainnya. Koci merupakan kudapan yang kemunculannya dibarengi dengan ritus kebudayaan yang ada di Cirebon. Kue koci biasa disajikan di dalam waktu tertentu seperti penyerayaan adat, pernikahan, hitanan, dan idul fitri. Koci juga dijual di pasar Tadiswana seperti pasar kue waru. Rasanya yang manis dan pulen membuat koci selalu diburu untuk jadi menu andalan perayaan. Kalau di Bandung sebutnya bugis ya. Pipis berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu. Kue ini terdapat isi lontong pisang raja. Sebelum dikukus, pipis dibungkus menggunakan daun pisang dan diberi potongan daun pandan agar berbau harum. Dalam artikel yang berjudul koci dan pipis pada majalah Cirebon Katon, fokus 6 edisi April 2023 dijelaskan bahwa masa lampau pipis disajikan dalam acara ritual adat jawa misalnya upacara keagamaan atau rangkaian selamatan dan tolak balak. Di Cirebon sendiri pipis ini menjadi jajanan wajib pada upacara perayaan. Pipis diperkirakan muncul pada abad ke-16 Masehi bermula ketika seorang pendeta Buddha yang bernama Mahawiku Astavaka melakukan perjalanan menuju Candi Borogudur. Saat itu seorang pendeta disambut Adipati Wadi Wijaya atau lebih dikenal Jakatingkir dari Pajang. Ia meminta untuk menginap di Pajang sebelum melanjutkan perjalanan. Sang pendeta yang setuju untuk mampir dan bermalam disubuhkan hidangan tanpa daging dan ikan. Bilainkan sebuah makanan yang terbuat dari tepung beras dengan irisan pisang di dalamnya. Makanan tersebut dinamakan Saga Sari. Dulu kue ini merupakanlah lambang ketulusan hati dan upaya untuk memohon kebaikan dari Tuhan agar dijauhkan dari segala macam penyakit dan keburukan. Serabi Serabi adalah jajanan yang bisa Anda ketemukan di berbagai kota seperti Bandung atau Surakarta. Namun kalau di Cirebon Anda wajib mencoba serabi khas kota tersebut. Serabi Cirebon ini sangat unik karena tidak menawarkan rasa manis seperti serabi pada umumnya. Serabi Cirebon dibuat dengan campuran telur, tempe goreng, orek tempe, oncom, sampai dengan tauco. Jadi rasa serabi Cirebon ini cenderung asin ketimbang manis. Yang pasti Anda akan merasakan makanan serabi dengan sensasi yang berbeda ketika menyantap serabi khas kirebon ini. Tak perlu khawatir karena rasa serabi asin ini tidak kalah enak dibanding serabi manis biasa Anda makan. Terima kasih. Aku kejerut, Pak Ip. Satu lagi. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Oh, langsungnya. Udah, Pak Ip. Sekalian, Pak Ip. Oh, iya. Menutup kesimpulan, makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dengan cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional bisa berupa minuman, makanan lengkap, makanan selingan dan jajanan. Di negara Indonesia banyak sekali daerah yang memiliki makanan dan minuman khas dari daerah masing-masing. Bagam makanan tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan makanan masyarakat dan melayu. Dan menyatu. Dan menyatu di dalam sistem sosial budaya dari berbagai bergolongan etnik-etnik di Indonesia. Makanan terdia sana dimasak dengan sesuai aturan yang berkembang pada daerah tertentu. Sekarang, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melastorikan dan dapat memasak berbagai macam-macam tradisional. Makan aja, masaknya nggak bisa. Torai co-masak, Pak. Makan makin paham, mbak. Salah ngetik mungkin. Makan tulisona yang dimiliki oleh setiap daerah. Makan pokok, lauk, lauk sayuran, dan jajanan tradisional perlu kita pelajari secara pembuatannya. terima kasih mohon maaf atas kekurangannya saya kembalikan ke Bu Naji baiklah demikianlah presentasi makalah dari kelompok K yakni tentang sistem kuliner khasirebon saya bersama teman-teman dari kelompok K yakni Bapak Abdul Haris Pujiono dan Bapak Ibn Maulana Suhur mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dari Ibu dosen dan teman-teman semua serta mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafannya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih ini 2 jam lebih lagi 7 meter lama oke tadi yang belum disini sekilas aja kalau batik ini kan kalau tadi ada batik ciwaringin batik kraton kemudian batik trusmi intinya itu sebenarnya kalau trusmi sama kraton itu jenrenya itu kekuasaan gitu tapi kalau batik ciwaringin itu beda kenapa? karena dari unsur warna kalau kraton itu biasanya megah trusmi juga warnanya karena terpengaruh Cina megah mendung itu kan terpengaruh Cina akhirnya kesannya itu kayak melangit nah kalau batik ciwaringin itu cenderung membumi karena bukan kraton cirebon atau trusmi yang memengaruhi tapi dari lasem dari lasem atau rembang kenapa? karena zaman dahulu itu leluhur yang dipondok pesantren babakan itu ngajinya ke lasem kemudian pulang ke babakan ciwaringin akhirnya mengajarkan santrinya jadi kalau gak ngaji itu membatik makanya itu warna yang digunakan di batik ciwaringin itu lebih soft warnanya kemudian motifnya itu menghindari motif-motif bernyawa beda dengan trusmi atau kraton yang hewan-hewan nampak makanya kayak kereta aja tadi singa barong paksina galiman dan lain sebagainya itu kan unsur hewan itu ada semua begitu pun demotif batik ciwaringin dan kalau merunut ke apa tadi kereta paksina galiman ketika keraton Jogja dan keraton ciwaringin itu memakai gaya Eropa keraton ciwaringin itu enggak gitu loh makanya ada seniman-seniman yang bergerak di situ gitu akhirnya menciptakan kereta yang berbeda dari yang dimiliki oleh keraton Surakarta dan Jogja dengan teknologi yang sedemikian rupa dan terdepan di zamannya kemudian ukiran ukiran di Cirebon itu sebenarnya ada ya ada wilayahnya namanya Kaliwulu dan daerah kecamatan Depok tapi saya melihat juga tidak seharus ukiran Jepara tapi paling tidak bahwa kesenian di Cirebon yang ukiran itu ada makanya ada cerita zaman dulu itu ketika Sunan Gunung Jati itu mengutus orang yang aslinya Kaliwulu dan dari Depok kemudian ada bungkusan ini jangan dimakan kalau bahasa Cirebon kin aja dipangan sampai rumah nembedimakan gitu ternyata yang dari Depok itu membuka makan di tengah jalan sedangkan pengrajin dari Kaliwulu tidak akhirnya pengrajin di Kaliwulu itu cenderung kaya dalam artian penjualan itu bagus ukiran juga ada dan kaya kemudian tapi kalau dari Depok produksi ukiran itu tidak begitu banyak padahal melakukan hal yang sama yaitu ekonomi kreatifnya yaitu ukiran tapi itu hasilnya beda yang Kaliwulu lebih halus yang Depok agak kasar nah kemudian ada lukisan kaca juga Cirebon itu memiliki ukiran kaca kalau tidak salah ada di jalan bypass mungkin kalau Bapak Ibu dari arah Bandung itu nampak ada di kanan jalan itu pengrajin pengrajin kaca sebenarnya selain itu semua ya Cirebon ini kalau saya sih melihatnya saya suka ada mata kuliah Cirebon kalau saya juga pengennya Bapak Ibu semua juga melihat sekitar bahwa ada yang bisa digali gitu di sekitarnya Bapak Ibu semua gitu terus dari segi kuliner oh ya konon katanya Sunan Gunung Jati itu paling favorit dengan makanan docang yang tadi dipresentasikan tapi saya nyoba juga kalau rasanya kurang cocok tapi ada teman saya yang sangat suka docang itu katanya favoritnya Sunan Gunung Jati belum lagi tentang Gua Sunyaragi mungkin kalau kelas lain ada yang rencana studi ke apa studi visit Cirebon mungkin di kelas ini ada yang bagian mau visit ke Cirebon saya juga tidak tahu bisa jadi gue maksudnya jangan sampai meliwatkan Gua Sunyaragi gitu nanti sama Bu dosen ya boleh kalau diajak kalau gak diajak terus gue ikut apaan gitu nanti saya ajak terus kalau Masjid Cipta Rasa tadi tentang seni juga sebenarnya kita Jawa itu Cirebon itu jadi kalau pandangannya budaya itu Masjid Cirebon itu sebagai bagian dari wilayah nafsu kemudian pergi ke demak menjadi pergulatan batin kemudian sampai ke Masjid Kudus itu menjadi akal pensucian jadi itu adalah tiga simbol dalam diri manusia yang tidak bisa akan lepas jadi ia nafsu dulu oh nafsu ini baik oh ini dikelola ini akhirnya mencapai kesucian ke Masjid Kudus jadi Masjid-Masjid ini akhirnya sebagai simbol kehidupan kita menjalani hidup itu nilai makna filosofis tasawuf itu saya dapatkan baru ketika saya kemarin ikut muktamar pemikiran Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh kokoh budayawan yaitu Pak Jadul Maula ternyata ada sinkronisasi antara Masjid Cirebon Masjid Demak juga sampai ke Kudus gitu jadi pola tentang jiwa manusianya itu artinya apa bahwa leluhur kita itu sebenarnya juga luar biasa memaknai dan menyikapi kearifan lokal yang ada saat itunya kemudian tadi juga pedati gede artinya pedati gede itu lebih tua dari vaksina galiman dan kereta kabarong kalau dilihat dari tahun kelahirannya tapi karena mungkin kalau pedati itu kan kayaknya asia banget ya seperti itu terus apa lagi udah kira itu aja mungkin sekilas pengennya uas gimana Bapak Ibu pengennya uas itu yang mudah-mudah saja gitu ya masuk Pak Ujang iya ibu maksudnya penyanyi 5 soal apa 2 soal 5 nggak apa-apa bu 5 5 5 2 soal bu aku aja 2 soal itu ada Bapak bilang sebenarnya bisa ya tapi kalau kita yang nggak nggak harus suaranya mengantul suaranya dari binadzimu dimana Bapak dimana Bapak dimana mantul itu dari binadzimu iya jadi kalau memang belum ada format dari kampus kemudian menyerahkan format ke saya saya akan memilih dua soal dua soal itu misalkan yang pertama masih mantul nggak ya sudah sudah jadi kalau yang pertama soal ada dua saya pengennya yang pertama saya pengen Bapak Ibu semua membuat tulisan 750 kata based on temanya Bapak Ibu based on tema yang perindividu diolah menjadi kalimat yang sifatnya ilmiah populer jadi asik dibaca dan selesai duduk itu langsung dibaca itu selesai jadi dipisah lagi itu kan diulang lagi maksudnya 750 kata itu cuma dua halaman sebenarnya itu itu aja dua hari dua malam kalau Bapak Bapak Ibu kan sama saya usianya sama maksudnya teknologi sangat ngegas belajarnya banyak alat yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ilmiah akademik tapi yang penting jangan jadi penjahat-penjahat beneran tapi harus kreatif satu kedua soal yang kedua itu saya pengen Bapak Ibu karena di mata kuliah Cirebon itu saya kok seakan-akan narsis ya tapi saya pengen mengajak Bapak Ibu semua itu mengenal lingkungan Bapak Ibu dengan meluliskan syir atau syair yang zaman dulu Bapak Ibu pernah dapatkan dari Ibu Bapak atau nenek kakeknya Bapak Ibu itu hampir punah misalkan syir atau puji-pujian menjelang sholat yang menggunakan bahasa lokalnya Bapak Ibu semua saya kira mudah itu misalkan ada orang Lampung tidak sempat dikumpal misalkan pakai bahasa siir puji-pujian orang Lampung ya bunya nanti di bawahnya ditulis terjemahannya bahasa Indonesia gitu jadi kan gampang sekali itu kalau tidak ada format yang dari kampung kalau saya pengen seperti itu Pak Zainul gimana bu yang kedua oke yang pertama kurang oke bu kan bahannya sudah ada dari tugasnya Bapak Ibu tinggal memulai tiga tadi Bu Najmi ya 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 udah denger enggak tadi Bu Najmi presentasi kuliner tapi seakan-akan saya lagi membaca tekstnya traveloka gitu untuk ayo ada di sini jadi yang terakhir-terakhir seakan-akan ngopasnya itu kebablasan ayo gitu datang ke sini jangan jangan salah jadi saya itu seakan-akan ini ya tapi ya enggak apa-apakan berproses belajar nanti yang jeli kedepannya gitu kalau saya kalau dibebaskan formatnya seperti itu Bapak Ibu tapi kalau misalkan oh harus ada kementuhan blablabla dari kampus saya akan mengikuti ini kan pertemuan ke-13 artinya saya sudah mau mempersiapkan karena kami sebagai dosen itu terakhir di dalam tanggal 25 jadi seluruh nilai yang Bapak Ibu kumpul apa tugas yang Ibu Bapak kumpulkan belum dinilai jangan khawatir selama sebelum tanggal 25 insyaallah beres gitu siap menurut saya bagus sekali saya secara pribadi mohon maaf seandainya pun kita tidak berjumpa dalam kelas-kelas virtual minimal silaturahim bisa kita jaga dan saling mendoakan semoga kita semua tetap sehat kuat dan menuju hebat versinya masing-masing amin amin semangatlah kondisi apapun semangat 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 ya oke silahkan moderator ditutup bagaimana bagaimana terima kasih alhamdulillah terima kasih bu dosen atas bimbingannya di Cirebon studi pada pertemuan game terakhir kali ini mudah-mudahan ini menjadi kenangan manis buat kita semua yang tidak akan terlupakan dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya berkenaan dengan Cirebon suatu saat kita akan mengunjungi kota itu amin 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 makanan yang jelas-jelas itu yang menggoda kita ya apa untuk mau berkunjung ke sana ada satu lagi yang tadi belum disebutkan sama Kang Ibu itu tahu gejerot satu lagi itu yang favorit saya itu juga makanan khas Cirebon kami dari A24 bu dosen terima kasih banyak semoga kiprah Ibu membimbing kami ini menjadikan suatu prestasi juga buat Ibu dan ini mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan buat Ibu dan keluarga semua amin 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 untuk kita kami nanti kita berdoa agar uasnya nanti lancar ya tidak bisa menjalankannya mudah-mudahan dan satu lagi nilai Cirebon baik semua ya itu amin 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 mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada yang lain atau silahkan foto bareng Pak foto bareng open kamera semua silahkan open kamera kita ambil foto bareng hitungannya satu dua Ibu Iproha open kamera satu dua tiga oke Iproha mana hadir Iproha saya senyumnya udah capek bu tiga 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 satu oke terima kasih kalau saya dikasih kepercayaan mengampu mata kuliah lain bisa jadi amin mudah-mudahan bu amin itu otoritasnya manajemen PJJPA kita kan tiap semesternya nanti rekrutmen lagi Pak gitu iya iya selain ini Cirebon studi apalagi mata kuliah yang Ibu ampu kalau saya pernah dulu mengampu pendidikan kewarganegaraan oh semester ini saya ngampunya Cirebon studi kalau di mata kampus lain saya mengampu ilmu sosial budaya dasar terus saya mengampu studi Islam Nusantara saya mengajar sosiologi antropologi pendidikan oke 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 saya mengajar pacar kita juga saya mengajar penerbangan studi Islam halo yang lainnya minima amin yang penting Bapak Ibu mendoakan saya saya anak-anak saya suami saya keluarga saya semua amin insya Allah saya nilainya gak pelit jangan amin jadi semua ada yang amin bu jadi semua aku nanti dikira kampanye saya amin a plus oke terima kasih sudah sampai di kamera hampir tiga jam ini rekor g-meter lama saya sampai baterai terima kasih silahkan di close terima kasih mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih